Halo Bapak dan Ibu, oke kembali lagi saya hadir lagi di sini Melanjutkan pembicaraan tadi Jadi webinar hari ini adalah bagian dari webinar series Yang akan diselenggarakan oleh Ekunix hingga akhir tahun 2020 nanti Khususnya hari ini temanya adalah mengenai data warehousing Yang nanti akan dibawakan oleh tim Ekunix Tentunya para ekspert akan membawakan materi ini dengan sangat menarik Dan bagaimana sih penggunaan data warehouse di dunia bisnis itu sendiri Oke, webinar hari ini adalah rangkaian yang diselenggarakan hingga akhir tahun 2020 Dan kurang lebih nantinya akan ada 6 sesi webinar yang akan kami selenggarakan di tiap minggunya Kami harap nantinya Bapak dan Ibu bisa mengikuti setiap webinar yang Ekunix selenggarakan Dengan aktif, komunikatif dan bisa berdiskusi langsung dengan para speaker hari ini Untuk mengecek jadwal selengkapnya webinar yang akan datang hingga akhir tahun tersebut Bapak dan Ibu bisa mengakses website kami di ekunix.asia.webinar Di sana lengkap ada jadwal tema webinarnya, kapan, speakernya siapa Dan preview materi yang akan dibahasnya seperti apa Oke, saya juga ingin memaparkan beberapa peraturan yang perlu Bapak dan Ibu taati Di webinar kita pada sore hari ini Yang pertama, kami mengharapkan Bapak dan Ibu menggunakan headphone atau earphone Agar audio yang didapatkan bisa lebih maksimal ya Materi yang disampaikan oleh speaker nantinya juga bisa lebih lengkap ditangkap oleh Bapak dan Ibu sekalian Kemudian juga pastikan juga internet yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu lancar Agar nanti tidak tersendat di tengah acara Kemudian juga selama berjalannya acara kami akan memute audio Bapak dan Ibu sekalian Tapi nanti khusus di sesi Q&A Kami akan memberikan kesempatan kepada beberapa orang untuk berdiskusi secara langsung Dengan speaker kita hari ini Jadi nanti akan di beberapa orang atau yang raise hand Kita berikan akses untuk berbicara langsung kepada webinar Kepada speaker kita hari ini yaitu Pak Julianto Kemudian juga jika ada pertanyaan boleh disampaikan melalui kolom komentar Atau kolom Q&A yang ada di bawah Dan pastikan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu pertanyaan-pertanyaannya Sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya Dan tidak bersinggungan dengan nada-nada provokatif politik Sara Yang tidak ada hubungan sama sekali dengan webinar kita kali ini Kemudian juga perlu saya informasikan bahwa webinar series 2020 ini Akan ada hadiah giveaway menarik untuk tiga orang pemenang di setiap sesinya Jadi bagaimana caranya dua orang mendapatkan giveaway Untuk dua orang yang melontarkan pertanyaan yang baik kepada speaker kita hari ini Dan satu orang hadiah khusus untuk yang memenangkan kuis Yang akan diselenggarakan di akhir acara nanti Oke, sebelum ke acara inti Saya ingin men-share dulu agenda kita pada sore hari ini Dimula dari opening Nanti juga saya akan ditemani oleh rekan saya, Hani Yang akan menjadi rekan diskusi ketika nanti ke materi utama Dilanjutkan ke pemaparan materi oleh Pak Julianto Dan nantinya juga akan ada sesi live demo Bagaimana sih di print, bagaimana query-nya dan sebagainya Nanti akan dibahas di sana Kemudian akan dilanjutkan ke sesi falling Dan ada Q&A Lalu di akhir acara akan ada sesi kuis Nah, sesi kuis mungkin salah satu yang ditunggu oleh kita semua Mungkin salah satu juga yang memicu Bapak dan Ibu untuk join di webinar kali ini Pastikan Bapak dan Ibu menyampaikan pertanyaan sebaik-baiknya Karena nanti di akhir acara akan ada dua orang pemenang Dengan pertanyaan terbaik Dan satu orang yang memenangkan hadiah melalui tahap kuis Jadi pastikan Bapak dan Ibu menyaksikan atau Menyimak materi dari awal sampai akhir Karena setiap kuis yang akan dilaksanakan adalah berkaitan dengan materi Oke, saya akan ditemani oleh rekan saya Untuk melanjutkan acara ini Halo Hani, apakah sudah bergabung? Ya, sudah Halo, selamat sore Mas Lukman Oke, Hani boleh langsung Oke, terima kasih Lukman atas waktunya Selamat sore semuanya Selamat bergabung saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar The Ultimate Data Warehouse Perkenalkan saya Hani Marta Putri Selaku moderator pada sore hari ini Dan saya juga tentunya ditemani oleh pembicara kita Yaitu Pak Julianto Tidak perlu berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ke acara utama kita Namun sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu Membacakan speaker profile tentang Pak Julianto Sutandang Pak Julianto sendiri merupakan lulusan dari Institut Teknologi 10 November Beliau merupakan seorang teknoprener Dan juga full stack IT solution provider Yang telah berpengalaman lebih dari 25 tahun dalam dunia IT Sejak masa kuliahnya Pak Julianto adalah Early Adopter Open Source di Indonesia Dan menjadi pengembang antivirus Beliau juga aktif dalam berbagai acara seminar Maupun konferensi Mengenai postgres tentunya di Indonesia Maupun di berbagai negara Seperti Singapura dan juga Jepang Kegiatan lainnya adalah Mengkampanyekan semangat entrepreneurship Dalam penggunaan open source Melalui beberapa kuliah tamu Di beberapa kampus Indonesia Terutama kampus IT Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Bahwa pembahasan webinar kali ini Mengenai data warehouse deep green Mungkin di sini sudah ada Mungkin di sini beberapa peserta Tidak asing dengan deep green Ataupun data warehouse Namun juga mungkin beberapa di sini Ada yang masih bertanya Bagaimana cara menerapkan Sebuah data warehouse Dengan ratusan data terabytes Dan juga Atau yang tidak kalah pentingnya Apa yang harus kita persiapkan Untuk dapat memiliki sebuah data warehouse Oke mungkin langsung saja Kita saksikan kepada Pak Julianto Saya persilahkan Pak Baik terima kasih Hani Atas penamparnya Saya ucapkan selamat sore semuanya Atas dan terima kasih Atas kehadirannya Di acara webinar kita Pertama kali ini Yang mengawali seri webinar Satu sampai dengan enam Menjelang akhir tahun 2020 Kita akan mulai Saya akan presentasikan dulu Akan share dulu screen saya Oke Apakah sudah terlihat Di screen Pak Dirin Bapak-bapak dan Ibu-ibu Gimana Bu Hani Apakah sudah terlihat Sudah terlihat Pak Sudah ya Oke Karena saya gak bisa melihat nih Gak kelihatan apa-apa nih Oke saya mulai aja Jadi What is the Data warehouse Sebelumnya saya akan perkenalan dulu Menang Econics Siapa kita Kita adalah IT Solution Provider Yang berbasiskan open source Kita punya beberapa layanan Kita sebut Dulu kita Sebutnya Trilogy Sekarang kita sebutnya Pentalogy Kita punya Mission Critical Maintenance Services Kita punya juga System Optimization Consulting Kita juga punya Consulting for any kind of Any kind of system Kemudian Sertifikasi Dan Software Development Oke Ini beberapa klien-klien kami Yang sudah Merasakan layanan kita Dari mulai Perbankan Telecommunications Kemudian IT Company Kemudian Retail Pemerintahan Dan beberapa perusahaan Di luar negeri Oke Tidak berlama-lama Saya akan mulai saja Oke sebelumnya Saya mohon Ijin kepada moderator Agar Memperbolehkan Para peserta Untuk bertanya langsung Dengan kami Dengan saya Speaker Jika misal ada sesuatu Yang ingin ditanyakan Silahkan saja Raise hand Dan nanti Akan diberi kesempatan Untuk langsung Berdiskusi dengan saya Karena Saya pikir Interaktivity akan Sangat menarik Dan akan lebih baik Supaya Kita bisa mendapatkan Manfaat yang terbesar Oke Jadi Yang kita sebut sebagai database Tentunya ada Beberapa Topologi Yang kita lihat Di dalam screen Ini sebuah General topologi Dari sebuah database Kalau kita lihat Ada dua blok Main data center Dan disaster recovery Yang mana dia Pertama ada kotak Warna merah ini Yang kita sebut sebagai SA atau HA Di mana ada dua server Master dan standby Yang melakukan proses OLTP Dan bila mana ada Problem di master Dia akan otomatik Velofer standby Dan kemudian setelah itu Kita copy ke bawah Ada yang disebut sebagai All up historical Untuk menampung Semua data historical Dan juga kita punya Beberapa backup Kalau kita mau Untuk reporting Dan juga ada satu backup Yang cukup khusus Yang kita sebut sebagai Red replications Itu sebuah replikasi Yang kita mundurkan Waktunya Untuk apa Ketika ada masalah Di master Di database production Mungkin kesalahan human Seperti salah nge-drop database Atau salah nge-delete Kita bisa Mengembalikan data Kesemula Tanpa harus melakukan Recovery Menggunakan PITR Dan seterusnya Ini dari All up Ada panah ke bawah Ini Ada panah Aliran data Yang Ke sebuah Satu blok lagi Yang kita sebut sebagai Data warehouse And business intelligence Jadi Saya kira Mungkin Rekan-rekan juga Paham Bahwa sebuah Data warehouse Itu membutuhkan Temannya Yaitu yang kita sebut Sebagai BI Atau business intelligence Jadi data warehouse Itu adalah Provider data Untuk di-consume Atau digunakan oleh Business intelligence Tapi disini Kita specifically Hanya membahas Di level Data warehouse Data warehouse Ini membutuhkan Dua Satu Data source Dan kemudian Dia akan Membutuhkan Business intelligence Sebagai Consumer Data yang Disediakan oleh Data warehouse Sebetulnya Hampir semua RDBMS Itu memiliki Kemampuan Atau dapat Digunakan sebagai Data warehouse Tetapi yang Spesialnya Dalam kali ini Kita akan Memperkenalkan Sebuah data warehouse Yang memiliki Kemampuan yang sangat Unggul Dalam hal Scalability Dan dalam hal Processing Yaitu Deep green Nanti kita akan Jelaskan lebih lanjut Jadi secara umum Bentuk yang Bangunan yang akan Kita jelaskan adalah Yang ada di dalam Kotak yang berwarna Ungu Atau biru Biru tua Di sini Jadi nanti kita juga Akan singgung sedikit Mengenai ETL Yang dikembangkan Spesifically Untuk kebutuhan Data warehouse Oke saya continue Oke Saya perkenalkan Deep green Deep green adalah Sebuah Aplikasi Data warehouse Yang mana Adalah turunan Dari sebuah Database Open source Yaitu Postgres Yang mana Postgres itu Diturunkan Menjadi sebuah Aplikasi Namanya Green Plump Mungkin Teman-teman Juga sudah Paham Sudah Pernah mendengar Green Plump Atau malah Sudah pernah Menggunakan Kemudian Green Plump Diturunkan Lagi Menjadi Deep green Deep green Ini adalah Satu Plustering database Khususnya Spesifically Untuk data warehouse Jadi Tidak bisa Digunakan Untuk OLTP Dia hanya Untuk OLAP Saja Mungkin Ini yang Kita perlu Make note Kalau kita Menggunakan Oracle Atau kita Menggunakan Microsoft Server Ataupun Postgres Juga Kita bisa Gunakan Sebagai OLTP Dan juga Gunakan Sebagai OLAP Tetapi Khususnya Sebuah database Yang khusus Untuk Dada warehouse Seperti Green Plump Deep Green IBM Nidiza Secara data Itu Memang Khusus Untuk Kegiatan OLAP Yang sifatnya Menamung Data yang Besar Melakukan Proses Pembuatan Qubes Dan Untuk Melakukan Kompleks Query Yang Digunakan Sebagai Dasar Membuat Report Atau Statistik Seperti Itu Oke Saya Continue Lebih Lanjut Apa Yang disebut Dengan Deep green Pertama Yang paling Utama Fitur Utamanya Yaitu Scalable MVP Data Warehouse Scalable Artinya Dia bisa Scale Out Sangat Mudah Di Scale Ini Satu Keunggulan Yang Tidak Bisa Atau Tidak Dimiliki Oleh Sebuah Umumnya RDBMS Kalau kita Punya Satu Galabase Kita Punya Satu Mesin Kita Mau Naikkan Kemampuannya Kita Nggak Bisa Membeli Mesin Hagi Yang Lainnya Kemudian Jadi Dua Hal Lipat Itu Tidak Bisa Kita Harus Menggunakan Satu Mekanisme Jadi Kita Bisa Beli Tiga Mesin Dan Diketikinya Memkerja Secara Paralel Untuk Memproses Data Yang Besar Menjadi Satu Persatuan Sistem Sehingga Berjalan Lebih Cepat Datanya Gimana Datanya Sharding Nanti Kita Jelaskan Kemudian Fitur Lainnya Adalah Better Join Dan Aggregation Algorithm Jadi Algorithm Yang Ada Di Dalam Deep Print Itu Di Optimize Untuk Satu Fungsi Khusus Yaitu Fungsi Aggregasi Yang Mana Fungsi Yang Sangat Digunakan Yang Sering Digunakan Di Dalam Konteks Dada Warehousing Atau OLAP Dan Juga Digunakan Oleh BI Dengan Kemampuan Yang Cukup Baik Join Tabel Yang Sangat Kompleks Dan Aggregasi Yang Sangat Efisien Maka Kita Mendapatkan Banyak Manfaat Dan Databasenya Akan Berjalan Lebih Cepat Walaupun Dadanya Sangat Besar Ini Satu Hal Yang Jadi Keuntungan Dari Sebuah Data Warehouse Yang Kita Sebut Deep Green Kemudian New System To Handle Spill And GIT Compile Jadi Satu Just In Time Kompilasi Jadi Membuat Proses Parsing Jadi Lebih Cepat Vectorize Scanning Jadi Scan Di Vectorize Dan Ada Optimisasi Di Dalam Database Oke Kita Teruskan Siapa Aja Yang Sudah Menggunakan Deep Green Oh Ini Ada Yang Raise Hand Sepertinya Monggo Silahkan Silahkan Bu Moderator Ditanggapi Oke Disini Sepertinya Sudah Ada Yang Raise Hand Halo Pak Wahyu Iya Halo Oke Sudah Halo Halo Sore Pak Wahyu Iya Sore Oke Bisa Boleh Langsung Ditanyakan Kepada Pak Julianto Pak Iya Terima Kasih Telah Memberikan Kesempatan Kepada Saya Untuk Bertanya Jadi Perkenalkan Nama Saya Wahyullah Saya Dari Jogja Yang Saya Ingin Tanyakan Bagaimana Cara Mengatasi Penggunaan Sistem Komputer Di Berbagai Bidang Menghasilkan Data Yang Melimpah Pengambilan Berbagai Keputusan Penting Dalam Sebuah Perusahaan Atau Organisasi Bergantung Pada Data Yang Terkumpul Ini Namun Masalahnya Data Berukuran Besar Yang Dihasilkan Tersebut Tersebar Dimana Mana Sehingga Menyulitkan Ketika Akan Mengolah Maupun Menganalisanya Itu Itu Cara Cara Mengatasi Data Yang Tersebar Dimana Mana Sehingga Menyulitkan Ketika Akan Mengolah Maupun Menganalisanya Terima Kasih Oke Terima Kasih Pak Wahyu Boleh Saya Langsung Jawab Hany Boleh Silahkan Oke Pertanyaan Sangat Baik Dan Jawabannya Adalah Apa Yang Sedang Kita Presentasikan Pak Jadi Memang Cara Mengatasi Satu Kemasalahan Yang Muncul Dari Banyaknya Data Yang Sangat Melimpah Dan Ada Dimana Mana Supaya Bisa Mendukung Pengambilan Keputusan Adalah Pertama Kali Yang Kita Harus Punyai Adalah Memiliki Data Warehouse Data Warehouse Yang Bisa Mengumpulkan Data Itu Menyatukan Dan Kemudian Mengkompilasinya Menjadi Satu Sebetulnya Nanti Kita Ada Membuat Cubes Kemudian Menganalisis Dan Membuat Report Dan Seterusnya Jadi Pertama Kali Kita Harus Bisa Mengumpulkan Nah Mengumpulkan Data Yang Sangat Besar Itu Bagaimana Nah Itu Yang Sedang Kita Jelaskan Sedang Kita Diskusikan Yaitu Dengan Membangun Data Warehouse Tentunya Data Warehouse Seperti apa Yang Terbaik Ya Inilah Yang Kita Sebut Sebagai D-Prim Mungkin Sambil Jalan Pak Wahyu Kita Akan Jelaskan Sambil Saya Selesaikan Presentasinya Boleh Pak Pak Wahyu Bagaimana Cukup Boleh Dilanjutkan Saja Jadi Saya akan Presentasikan Yang Tadi Ini Barusan Sudah Kita Full Screen Oke Jadi Deep Screen Itu Sudah Banyak Digunakan Di Berbagai Perusahaan Di Berbagai Negara Seperti Kita Lihat Pada Tampilan Layar Berikut Adobe Huawei HiGo Higher Sealing Upworks Telstra Newsoft China Mobile Itu Sudah Merasakan Manfaat Yang Terbaik Dari Sebuah Deep Green Data Warehouse Oke Bagaimana Dengan Kita Di Indonesia Siapa Pelanggannya Siapa Penggunanya Oke Kita Bisa Lihat Di Layar Berikut Icon Plus IPC Itu Adalah Pengguna Yang Sudah Merasakan Manfaat Dari Deep Green Dan Beberapa Perusahaan Lainnya Yang Akan Menggunakan Sedang Dalam Tahap Negosiasi Dalam Tahap POC Untuk Penggunakan Deep Green Seperti Lope Dan Telkom Access Oke Saya Continue Oke Ini adalah Sebuah Topologi Deep Green Yang Cukup Lengkap Seperti yang Kalian Kita Lihat Di Layar Kita Bisa Melihat Ada Beberapa Stage Yang Di Atas Data Source Kemudian Ada Stage Database Atau ETL Menggunakan Edit Nanti Kita Jelaskan Dan Juga Ada Satu Fitur Khusus Yang Dimilii Oleh Deep Green Yaitu X-Drive Dan Kemudian Di Bawahnya Ada Master Master DWH Manager Dan Standby DWH Manager Jadi Ini Adalah Manager Dari Satu Cluster Deep Green Di Dalam Gambar Yang Kita Lihat Di Depan Ini Kita Permisalkan Ada Empat Server Yang Digunakan Sebagai Kita Sebutnya Server Node Dimana Di Dalam Dari Server Node Masing-masing Ada Node Node Kecil Yang Nomor Satu Dua Tiga Dan Seterusnya Jadi Kalau Kita Beli Server Sekar Ini Dari Vendor Entah HP Dell Ataupun IBM Dan sebagainya Saya Kira Otomatis Kita Akan Membeli Server Dengan Kemampuan Processing Yang Cukup Besar Misalkan 20 Core 32 Core Atau Mungkin 64 Core Tentunya Core Yang Sangat Banyak Itu Sangat Wasted Kalau Kita Tidak Manfaatkan Semuanya Salah Caranya Yaitu Dengan Menggunakan MPP Ini Di Print Yaitu Di dalam Satu mesin Kita Pasang Beberapa Nodes Jadi Bukan Satu Node Saja Tapi Beberapa Nodes Kita Lihat Di Server Node A Ini Ada 1 Sampai Dengan 16 Nodes Server B Juga 1 Sampai 16 Tapi Nomornya Beda 17 Sampai 32 Dan Seterusnya 33 Sampai Nomor 8 Di C Dan Kemudian 49 Sampai Dengan 64 Di D Nah Kita Lihat Di bawahnya Ada yang warna Abu-abu Ini apa Yang Abu-abu Ini adalah Backup Atau Replika Dari Node Yang Lainnya Kita Lihat Di Server Node A Itu Kita Punya Node 49 Sampai Dengan 56 Yang mana Ini adalah Backup Dari Node Yang ada Di Di Server Node D 49 Sampai Dengan 56 Oke Kemudian Di bawahnya Ada 41 Sampai 48 Itu adalah Backup Dari Server Node Yang ada Di Server Node C 41 Sampai Dengan 48 Begitu Seterusnya Jadi Satu Server Node Itu Menjalankan Pasif Eh sorry Active Node Yang Menanya Hijau Dan Pasif Node Yang Menanya Abu-abu Secara Semultan Dan Bila Mana Ada Satu Mesin Yang Mati Satu Server Node Yang Mati Maka Tiga Node Lainnya Tetap Bisa Bekerja Karena Yang Mati Ini Yang A Mati Maka Node 1-8 Akan Dilayani Oleh Node 1-8 Yang Ada Di Server Node B Node 9-16 Yang Ada Di Server Node A Akan Dilayani Oleh Node 9-16 Yang Ada Di Server Node C Jadi Ketika Misalkan Supernode A Ini Failure Karena Ada Masalah Tentu Hardware Failure Maka Cluster Deep Green Tetap Jalan Dengan Baik Karena Node Nya Tetap Intake Ada 1 Sampai Dengan 64 Jadi Jadi Ini Adalah Satu Topologi Yang Lengkap Dari DWH Dari Mulai Node Nya Kemudian DWH Manager Dan Kemudian Adanya Staging Database Ataupun ETL Dan Ini Ada Di X-Drive Nanti Kita Jelaskan Apa Itu X-Drive Yang Mana Dia Mengambil Semua Data Dari Semua Data Source Dengan Menggunakan Mekanisme Apapun Jadi Mulai DBLing Mungkin Ataupun File Ataupun X-Drive Ataupun FDW Kalau pakai Postgres Atau pakai Cdc Dan lain sebagainya Jadi Semua data Yang ada Dari Aplikasi Aplikasi Ini Transaction Aplikasi Aplikasi Yang Ada Di Production System Itu Kita Ambil Semua Datanya Ya Baik itu Data Transaksi Maupun Data Master Kedalam DWH Yang Kemudian Nanti Pada Step Berikutnya Kita Akan Compile Data Itu Menjadi Sebuah Cube Dan Kita Bisa Sajikan Dalam Bentuk Data Mark Dan Seterusnya Jadi Untuk Bisa Kita Memiliki Cube Data Mark Dan Seterusnya Supaya Bisa Dikonsume Oleh BI Maka Kita Memiliki Yang Kita Sebut Sebagai Data Warehouse Dimana Yang Kita Propose Data Warehouse Ini Sebuah Data Warehouse Yang Cluster Seperti Ini Yang Kita Sebut Dengan Deep Green Nah Apa sih Keunggulan Deep Green Seperti Yang Kita Lihat Pada Layar Ini Ada 64 Nodes 64 Nodes Yang Bekerja Secara Paralel Jika Misal Ada Query Yang Masuk Kedalam Deep Green Dari Sebuah BI Ataupun Dari Sebuah Client Maka Query Itu Akan Diparalel Ke Semua Nodes Yang Ada Dari 1 Sampai 64 Dan Akan Crunch Data Yang Ada Di Masing Note Tersebut Secara Simultan Paralel And Massively Dan Kemudian Dikembalikan Ke DWH Manager Untuk Di Agregasi Dikumpulkan Dan Dikembalikan Kepada Aplikasi Yang Melakukan Query Itu Sehingga Prosesnya Itu Akan Berjalan Sangat Cepat Karena Satu Proses Yang Tadinya Dilaksanakan Oleh Single Core Itu Dilaksanakan Oleh 64 Core Sekaligus Secara Simultan Jadi Kecepatannya Jadi kecepatannya Akan Jauh Lebih Cepat Saya Harap Mungkin Sampai Disini Cukup Bisa Dipahami Kenapa Deep Green Disebut Unggul Karena Dia Mampu Melakukan MPB Massive Paralel Processing Dengan Scale 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 Jadi Kita Bisa Beli Lagi Taruh Sebelahnya Kita Share Datanya Ke Yang Sebelahnya Dan Seterusnya Kita Terkembangkan Jadi Sebuah Clustering Database Yang Sangat besar Tentunya Dari segi Reliability Seperti Security Stability Dan Maintenance Kita Sudah Pertimbangan Baik-baik Dan Kita Sudah Pastikan Terjalan Dengan Baik Tidak Ada Masalah Jadi Memang Tidak Bisa Kita Hanya Membeli Licensenya Saja Tapi Kita Juga Harus Membeli Layanan Support Dan Supaya Dapat Digunakan Secara Baik Secara Operasi Tidak Ada Masalah Seperti Itu Ya Mungkin Ada yang ingin Silahkan Raise Hand Kalau Belum Ada Saya Teruskan Dulu Next Oke Kenapa Kita Gunakan Digreen Kenapa Tidak Yang Lain Emang Yang Lain Apa Tentunya Kalau Kita Membeli Produk Maka Kita Butuh Komparasi Supaya Kita Yakin Bahwa Produk Yang Kita Beli Tidak Salah Oke Nah Komparasi Kita Tentunya Dengan Siapa Ya Kan Kita Boleh Sampaikan Mungkin Secara Umum Dengan Deprint Karena Pada Dasarnya Dengan Green Plump Sorry Ya Karena Pada Dasarnya Memang Deprint Dan Green Plump Itu Mirip Sehingga Memang Kita Bisa Bandingkan Tapi Secara Umum Kecepatannya Deprint Itu Lima Kali Lipat Lebih Cepat Daripada Green Plump Ini Satu Fitur Yang Saya Kira Tidak Bisa Ditolak Karena Kecepatannya Berbeda Kenapa Berbeda Nanti Kita Jelaskan Dan Deep Green Juga Memiliki Optimisasi Yang Cukup Banyak Di Sisi Untuk All Up Seperti Vector Eye Scan Dan Sebagainya Jadi Ada Optimisasi Optimisasi Yang Cukup Menarik Yang Dikembangkan Oleh Pengembangan Deep Green Sehingga Lebih Baik Daripada Green Plump Oke Dan Lagi More Connected Kalau Deep Green Connect Effortless Ke Cloud Storage Jadi Kita Bisa Gunakan S3 Dan Juga Kita Bisa Fresh Data Can Be Query Dynamically Dan Juga Memiliki Kemampuan Integrasi Yang Cukup Tight Dengan TensorFlow Kita Bisa Konekkan Ket TensorFlow Pada Pada Pak Julianto Ini Mungkin Ada Dari Pak Aditya Yang Raise Hand Mungkin Pak Aditya Mau Bertanya Secara Langsung Lutman Boleh Dibantu Pak Aditya Oke Selamat Sore Saya Terdengar Terima kasih Atas Kesempatan Diberikan Pak Julianto Untuk Slide Yang Sebelum Tentang Arsitektur Pertama Itu Server Notes Apakah Bisa Terpisah Lokasinya Maksudnya Satu Di Jakarta Di Bandung Dan Di daerah Di daerah Lain Yang Kedua Apakah Harus Identik Pak Misalnya Kita Terima Terima Kasih Terima Kasih Banyak Pak Aditya Terdengar Menarik Ini Kandidat Dapat Hadiah Jadi Pertama Jawabannya Dari Pertama Adalah Terpisah Jauh Gimana Mungkin Masih Bisa Tapi Tidak Disarankan Ketika Dia Terpisah Jauh Maka Ada Latency Jadi Gini Karena Supernote Ini Adalah Subject Parallel Processing Parallel Processing Maka Sesuai Dengan Hukum Fisika Hukum Alam Hukum Reaksi 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 Yang Paling Lambat Itu Penentu Kecepatan Betul Jadi Ketika Ada 64 Not Yang Berjalan Secara Parallel Seperti Kita Memberikan Tugas Kepada 64 Anak Merejakan Soal Yang Sebenarnya Cukup Mudah Satu Tambah Satu Sama Dengan Dua Tapi Anaknya Ada Yang Di Surabaya Ada Yang Di Bandung Tentunya Kita Tidak Bisa Mengumpulkan Dengan Lengkap Sebelum Semua Anak Itu Mengembalikan Jawabannya Dan Yang Paling Lambat Itu Adalah Yang Paling Ditunggu Jadi Saya Khawatir Performance Akan Jadi Menurun Hanya Karena Satu Atau Dua Server Yang Lambat Seperti Itu Itu Kira Jawabannya Selama User Kita Oh Tidak Masalah Karena Saya Beli Lagi Kan Mahal Saya Punya Yang Kosong Saya Memanfaatkan Tapi Lambat Amat It Is Oke Ya Saya Kira Tidak Jadi Masalah Karena Zaman Sekarang Network Cukup Cepat Semuanya Pake Fiber Saya Kira Latency Paling Sekian Millisecond Tidak Jadi Isu Yang Berarti Zaman Sekarang Kita Punya Sistem Aplikasinya Di AWS Database Di Google Misalkan Bisa Aja Gitu Ya Gak Jadi Isu Ataupun Aplikasinya Di Di Lokal Tapi Datanya Di AWS Juga Gak Masalah Saya Kira Zaman Sekarang Ini Kita Masih Bisa Atur Network Latency Sehingga Selama Itu Masih Within Kita Punya Toleransi Saya Kira Gak Jadi Isu Cuman Tadi Itu Saya Jelaskan Bahwa Apa Trade-off Trade-off Adalah Superman Yang Paling Lambat Dia Jadi Penentu Kecepatan Dari Query Result Saya Kira Jawaban Yang Sama Saya Aplikasikan Juga Kepada Pertanyaan Yang Kedua Kalau Beda Mesin Bagaimana Tentunya Akan Berbeda Juga Kecepatannya Sehingga Akan Berbeda Juga Hasilnya Yang Paling Lambat Yang Paling Menentukan Kecepatan Keseluruhan Dari Proses Cuman Kalau Yang Kedua Ini Saya Kira Akan Setambahkan Misalkan Bapak Punya Satu Mesin Dengan Kemampuan Processing Seribu Kemudian Kita Beli Lagi Karena Sudah Dua Tahun Diga Tahun Kemudian Saya Beli Yang Seribu Saya Beli Yang 2000 Kemampuannya Yang Lebih Cantik Jadi Timpang Yang Lama Yang Baru Saya Kira Kalau Kita Bisa Tune Dengan Baik Misalkan Yang 2000 Itu Karena Dia Pakai Core Lebih Banyak Maka Kita Kasi Note Lebih Banyak Sehingga Secara Average Kemampuannya Akan Sama Kalau Yang Pertama Ini 10 Note Saja Yang Kedua Kita Kasih 20 Note Sehingga By the end Final Resultnya Akan Setara Saya Kira Itu Bisa Kalau Berbeda Kapasiti Dari Masing Servernya Cuman Memang Maintenance Jadi Berbeda Jadi Lebih Ribet Karena Beda Tidak Bisa Saling Menggantikan Tapi Itu Kembali Lagi Kepada Keputusan Kita Sebagai User Karena Daripada Saya Beli Lagi Saya Buang Yang Lama Ngapain Emang Saya Pakai Aja Jadi Ada Banyak Pertimbangan Yang Kita Perlu Aplikasikan Tapi Perlu Dicatat Juga Kalau Kita Menggunakan Super Lama Bukan Hanya Secara Computing Lebih Rendah Tapi Penggunaan Distri Lebih Banyak Mungkin Bisa Dipertimbangkan Juga Jadi Apakah Benar Sebagai Yang Kita Pakai Ataukah Kita Perlu Ganti Dan Itu Adalah Keputusan Kita Masing-masing Sebagai Pengguna Saya Kira Tidak Salah Kalau Pakai Lama Karena Bisa Saja Masih Bagus Dan Why Not Salah Satu Tujuannya Dibuat Diprint Adalah Memang Untuk Memanfaatkan Commodity Server Server Yang Sifatnya Tidak Harus Yang Huge Yang Baru Yang Mahal Tapi Yang Kecil Juga Bisa Gak Masalah Kita Gabungkan Jadi Satu Persatuan Yang Bisa Berjalan Sama-sama Memenduk Satu Cluster Yang Sinergi Itu Jawaban Yang Kedua Yang Ketiga Kalau Yang Ketiga Ini Agak Sedikit Rigid Karena Master Dan Standby Ini Kan Sama-sama BWH Yang Kita Ini Ada Kotak Warnanya Merah Itu Artinya HA Jadi Master Standby Ini Persifat High Availability Jadi Sebaiknya Kalau HA Itu Maka Harus Sama Speknya Saya Kira Itu Cukup Jelas Karena HA Kalau Tidak Sama Akibatnya Akan Sangat Besar Ketika Terjadi Failover Yang Harusnya Bisa Backup Layanan Bukanya Backup Malah Juga Mati Karena Yang Keduanya Lebih Rendah Speknya Tidak Kuat Tapi Saya Kira Kalau Badi Coba Bisa Aja Karena Beban Dari Masing Implementasi Tidak Sama Apalagi Sebagai DWH I.O. Untuk Agregasi Dan Komunikasi Data Keban Terbesar Itu Sebetulnya Ada Di Masing Notes Yang Melakukan Computing Processing Data Dan Filtering Saya Kira Seperti itu Jawaban Dari Kami Pak Aditya Apakah Mungkin Ada yang Ingin Ditanyakan Lagi Silahkan Melanjutkan Dari Jawaban Saya Silahkan Cukup Pak Terima Kasih Mungkin Terima Kasih Pak Aditya Untuk Pertanyaannya Monggo Silahkan Dilanjutkan Hadiyah Yang lain Mungkin Silahkan Pak Ada yang Pertanyaan Ada Pertanyaan Dari Pak Rahmat Dan Mungkin Mereka Mau Bertanya Secara Langsung Pak Wahyullah Dan Pak Rahmat Hanya Menangani Yang Langsung Ditanyakan Mungkin Bisa Dibantu Lukman Untuk Pak Rahmat Dan Pak Wahyullah Iya Oke Halo Selamat Sore Halo Sore Iya Mungkin Bisa Perkenalan Dan Juga Langsung Ditanyakan Kepada Pak Julianto Ya Pak Perkenalkan Nama Saya Wahyullah Saya Ingin Bertanya Lagi Ya Apa Perbedaan Big Data Dengan Data Warehouse Oke Dan Apakah Cloud Dan Apakah Cloud Dan Big Data Akan Menjadi Ancaman Untuk Data Warehouse Itu Saja Pertanyaan Dari Saya Terima Kasih Oke Terima Kasih Pak Wahyullah Silahkan Pak Julianto Oke Terima Kasih Hani Terima Kasih Pak Wahyullah Apakah Perbedaan Big Data Dengan Data Warehouse Oke Secara Umum Kita Memahami Big Data Itu Sebagai Sebuah Database Untuk Data Yang Tidak Terstruktur Seperti Yang Digunakan Oleh Hadoop Pludera Cassandra Begitu Ya Dan Data Warehouse Ini Dipakai Termasinya Untuk Data Yang Terstruktur Yang Jumlahnya Berisi Olab Online Analytical And Historical Olab Singatan Dari Online Analytical And Processing Jadi Big Data Ini Terminologinya Bukan Karena Datanya Besar Saja Tapi Karena Dia Juga Datanya No SQL Atau Unstructured Data Gitu Ya Tapi Saya Tidak Menampik Suatu Kemungkinan Ada Orang Yang Menerjemahkan Big Data Itu Adalah Data Yang Besar Sehingga Si DWH Deep Green Ini Kita Boleh Consider Atau Kategorikan Sebagai Big Data Karena Datanya Besar Saya Tidak Memiliki Satu Standpoint Tentu Saya Hanya Menyampaikan Satu Bahasa Yang Umumnya Digunakan Itu Biasanya Begitu Big Data Mengacu Pada NoSQL Unstructured Modelnya Seperti Haduk Dan Pasantra Meanwhile Data Warehouse Itu Yang Cifatnya Terstubur Kira-kira Seperti Itu Pak Wahyullah Tadi Pertanyaan Keduanya Apa Ya Bisa Ditingatkan Hani Oke Jadi Pertanyaan Keduanya Itu Apakah Cloud Dan Big Data Menjadi Ancaman Untuk Data Warehouse Oke Saya Kira Tidak Memang Ini Satu Hal Yang Menarik Juga Yang Diting Pak Wahyullah Memang Kadang Ada Teman-teman Yang Mengimplementasikan Menggunakan Cloud Oh sorry Bukan cloud Mesti Menggunakan Big Data Yang NoSQL Sebagai Tampungan Data Yang Besar Karena Kemungkinan Mungkin Teman-teman Belum Mendapatkan Solusi Untuk Data Yang Sangat-sangat Besar Yang Tidak Mampu Lagi Ditangani Oleh Sebuah RDBMS Konvensional Atau RDBMS Yang Untuk Kementingan OLGB Jadi Dengan Cara Ditaruh Di Tempat Yang Besar Seperti Itu Maka Datanya Bisa Terakomodasi Tetapi Kemudian Setelah Ditampung Kan Perlu Diproses Prosesnya Itu Menggunakan Satu Proses Yang Menginterfeskan Ke SQL Jadi Saya Melihat Kayaknya Agak Sedikit Ada yang Kurang Efisien Karena Pada Dasarnya Yang Dia Butuhkan Adalah Sebuah Data Processing Yang Terstruktur Yang Mana Bisa Disediakan Oleh Sebuah DWH Umumnya Dia Menggunakan Apa Namanya Menggunakan Yang Yang besar Yang Big data Yang unstructured Kemudian Dibuat Query-query Menghasilkan Cubes Cubes-nya Ditaruh Di database Yang Terstruktur Seperti Oracle Postgres Yang disebut Sebagai Data Mark Nah Ini Saya Memberikan Solusi Kita Tidak Usah Seperti Itu Kita Langsung Taruh Semuanya Baik Itu Data Mentahnya Maupun Setengah Matengnya Sampai Dengan Matengnya Juga Di dalam Sebuah DWH Sehingga Lebih Mudah Lebih Enak Untuk Dimaintain Karena Semuanya Terstruktur Dan Menggunakan Query-query SQL Yang Memang Umumnya Kita Gunakan Untuk Melakukan Proses Query Dan Proses Apa Namanya Membuatan cubes Dari Sebuah Data Yang Kita Ingin Tampilkan Insidenya Kepada Management Saya Kira Seperti Itu Jawabannya Bagaimana Pak Wahyullah Apakah Sudah Cukup Jelas Iya Sudah Cukup Jelas Terima Kasih Untuk Jawabannya Pak Terima Kasih Pak Wahyullah Monggo Silahkan Dilanjutkan Pak Jules Masih ada Sebenarnya Pertanyaan Dari Pak Arief Pak Arief Prasetya Apakah Mau bertanya Secara Langsung Mungkin Boleh Ya Boleh Halo Selamat Sore Pak Selamat Sore Pak Arief Selamat Sore Pak Saya Mau Tanya Ini Yang Dibuka Slide Nomor 23 Nomor Slide Slide 23 Benar Benar Iya Tadi saya Sudah tanya di Kolom Q&A Tapi ada tulisan Harus Jawab Tanya langsung Jadi saya bertanya Itu perihal Di slide 23 Apakah Mungkin Diimplementasikan Di data center primari Dan di RC Terus Apabila mungkin Yang dibutuhkan Tools Atau perangkatnya Apa saja Pak Terima kasih Jadi memang Yang di kolom Eh sorry Yang kita lihat Sekarang ini Adalah DWH Yang Kita perlu Implement di Data center Entah itu Primary Entah itu Secondary Saya kira Tidak jadi Masalah Jadi Saya akan Coba kembali Kepada Yang slide Sebelumnya Mungkin Ini yang Lebih sesuai Nah Disini kita Punya Satu topologi General Kita sebutnya General topology Jadi ada Dua Blok disini Main data center Disaster recovery center Gitu kan Kemudian blok yang ketiga Data warehouse Berarti data warehouse ini Di luar main data center Atau bagaimana Ini mungkin pertanyaannya Jawabannya Sebetulnya tidak seperti itu Data warehouse ini Bisa aja di main data center Dan kalau kita Mau nge-backup Di disaster recovery Juga boleh Gitu kan Tapi saya kira Biasanya Data yang ada Di dalam data Warehouse ini Bukan data yang Melayani pelanggan Secara langsung Sehingga Data ini Kepentingannya kan Untuk internal Perusahaan itu Bukan Men-service Require-require Dari nasabah Sehingga Secara Security levelnya Itu tidak Terlalu tinggi Jadi kalau kita Letakkan dia Di dalam production Kalau kita Mau punya backup Di DR Boleh gak? Boleh-boleh aja Gak ada masalah Tinggal dibikin Synchronous replication Tapi kalau Nanti kan jadinya Saya punya Satu DWH Saya butuh Lima server minimal Satu DWH manager Empat Notes-nya Atau mungkin Lebih dari lima Ini saya mau Bangun lagi Di DR Lima lagi Another couple of Billion Yang harus saya Investasikan Jadinya mahal Sekali Gimana nih Bisa aja Yang di DR-nya Bukan Sebuah Sebuah yang Seperti ini Yang Lengkap Seperti ini Tapi yang lebih kecil Mungkin Jadinya lebih lambat But it's okay Karena Sebagai backup Atau hanya Jadinya saja Yang kita kirim Ke DR Supaya Setidak-tidaknya Kalau ada problem Ada masalah Ada riot Wapun Apapun itu Saya memiliki data Yang tetap Aman Datanya ada backup-nya Walaupun mungkin Tidak bisa Di query Jadi Seperti itu Pak Itu Seserah kita Kalau kita mau Oh saya maunya Harus 100% Kalau ada masalah Kita bisa Recovery Dan pelayanannya Kembali lagi normal 99.999% Begitu It's okay Kita pasang dua Dan seterusnya Atau Kita bisa juga Memangkuatkan cloud Kalau misalnya Kita mau pakai cloud Itu juga bisa Itu sebetulnya Bukan satu Pilihan yang Harus begini Harus begitu Enggak Jadi satu Opsi yang Bisa kita implementasikan Dengan cara apapun On premise Client premise Ataupun Cloud premise Seperti itu Pak Arief ya Bagaimana Silahkan Sudah Sudah Sangat jelas Terima kasih Penjelasan detailnya Pak Julianto Selamat sore Oke Mungkin kita lanjut Terlebih dahulu Pak Oke Kita lanjut ya Kita teruskan Tadi sudah di slide ini Kita Ke slide berikutnya Tentang X-Drive What is X-Drive? Oke X-Drive adalah Sebuah Fitur Yang sangat menarik Yang di Deliver oleh Deep Green Kalau kita Sudah Terbiasa dengan Postgres X-Drive ini Seperti FDW Sebetulnya Jadi Ini adalah Connectivity Yang menghubungkan Storage-nya Sorry Menghubungkan Nodes-nya Deep Green Dengan external storage Through Foreign Drive Jadi Dengan adanya X-Drive Maka Deep Green Bisa Read and write To a myriad Data management system Termasuk Amazon S3 HDFS Oracle And Electric Search Jadi Satu capability Yang dimiliki oleh Deep Green Untuk bisa komunikasi data Dengan data source Yang lainnya Jadi Untuk memudahkan Mempercepat Proses Transformasi data Dari data source Luar Kedalam Deep Green Seperti itu Saya kira cukup Clear Nanti Kalau ada yang Mau ditanyakan Silakan Mau raise hand Juga boleh Atau Lewat chat Juga gak apa-apa Jadi High bandwidth Karakteristiknya Push down filter Nah ini menarik What is push down filter Jadi sebelum Datanya itu Diambil ke dalam Notes yang di-screen Kita bisa filter Terlebih dahulu Elasticity Sangat fleksibel Jadi Bisa scan External table At tremendous speed To the disk Underlying Accitator and choices Jadi Satu capability Cukup menarik Oke Saya teruskan Terlebih dahulu Nah Buat Teman-teman Yang juga Sudah pernah Berkecimpung Di data management Dari mulai RLTP Sama dengan OLAP Saya kira Cukup Kenal dekat Dengan IPC Dot org Adalah sebuah Website Yang Menjadi acuan Melakukan Benchmarking Database Dari mulai RLTP Sama dengan OLAP Nah TBC itu Yang Kalau kita Lihat di Websitenya Kita bisa Closing saja Itu dari Mulai TBC ABC Dan seterusnya Sampai dengan TBC H TBC H Itu Adalah Satu Benchmarking Yang digunakan Untuk melakukan Benchmark Data warehouse Nah Di sini Reportnya Semua 22 Query TBC H Yang Di Measure Dikalkulasi Di sini Kita Menggunakan Perbandingannya Adalah Green Plum No offense Sama Temen-temen Yang baik Green Plum Dan Deep Green Q1 And Q5 Are specifically Grab below Comparison Kita Lihat Hasilnya In-off rates Itu 2.5 Faster On-off rates In some cases Itu 5 times 5 kali Lebih cepat Yang kita Claim tadi 5 times Secara umum 2,5 kali Lebih cepat Daripada Green Plum Why? Kenapa? Karena ada Optimisasi-optimisasi Yang dilaksanakan Di dalam Sistemnya Deep Green Kita highly suggest Teman-teman Untuk bisa Menggunakan Deep Green Karena Deep Green Binary Compatible Dengan Green Plum Saya kira Ini cukup jelas Dari sini Kita menjelaskan Bahwa Deep Green Memiliki Kemampuan Processing Data Yang sangat cepat Dan Mostly 2,5 Faster On-off rates Compar To Green Plum Mungkin Pak Julianto Saya belum Melunjut lagi Ini ada Langsung DBA Dari Malaysia Yang ingin bertanya Pak Pak Farid Luqman boleh dibantu Mungkin Oke Sudah bisa Halo Mr. Farid Oh That's my friend Pak Farid From Mimos Right Assalamualaikum Hi How are you? I'm good I'm well Can you display Your picture? Sorry Actually What you call I got a question I think I've Already wrote That I want to know What's the best Method of Capacity planning For the expansion Data warehousing The scaling And how Do you do Like How do you Determine And then What's The best Solution For The capacity Planning That you have Capacity planning Right? Yes Correct Okay The second Question Yeah The second Question Is I think That's all Thank you Very much So Can I Answer in Indonesia So Anybody Can Understand I think You understand Indonesia Right? Yeah Bisa Bisa Pak Bisa Pak Thank you Pak Farid For your Questions I will Answer Okay That's a Good Questions Actually Bagaimana caranya Kita melakukan Capacity planning Terhadap Data warehouse Okay It's quite Difficult Things I think Because Karena Data warehouse Bebannya Di mana Bebannya Di manajemen Sebetulnya Manajemen Maunya Apa Query Seperti Apa Time Pasti Akan Berkembang Satu Itu Jadi Challenge Adalah Management Policy Tapi Kalau Misalkan Kita Sambinkan Kita Sudah Punya Query Query Yang Tetap Tentunya Challenge Keduanya Adalah Data Growth Kalau Data Growth Membesar Membesar Bagaimana Ini Tukup Menarik Karena Kita Adalah Scale Out Jadi Kita Punya Kemampuan Capacity Planning Yang Linear Setahun Dada Growth Berapa Setahun 10% Kalau Dada Growth 10% Saya Kira CPU Memory And Storage Kita Cukup Naikkan 10% Supaya Bisa Keep Based on Perembangan Datanya Compared To Speed Jadi Dengan Cara Kita Melihat Kecepatan Perubahan Data Itu Satu Opsi Satu Perlindungan Kedua Tentunya Kita Juga Tahu Bahwa Data Warehouse Tidak Digunakan Untuk Query Langsung Ke Data Row Tetapi Kita Melakukan Pembuatan Cubes Melakukan Pivoting Tabel Pivot Melakukan Summary Average Dan lain sebagainya Tentunya Itu Kita Perlu Menaruh Di Sebuah Data Base Yang Lain Misalkan Untuk Data Mark Atau Tetap Di Situ Saja Tidak Masalah Jadi Jika Misalnya Kita Tetap Di Situ Saja Tadi Sudah Dijelaskan Jadi Kalau Data Growth Naik Sekian Persen Dengan Cara Kita Menaikan CPU Computing Jumlah Core Memorinya Dan I.O. Nya Atau Storage Kita Naikkan Sama Saya Kira Itu Sudah Menjawab Dan Kemudian Tadi Memindahkan Beban Untuk Data Mark Atau Cubes Ke Dalam Data Base Lain Sehingga Proses Yang Ada Di Data Row Itu Sorry Saya Akan Share Supaya Lebih Enak Oke Disini Jadi Si DWH Ini Menampung Semua Data Mentah Karena Emang Kita Butuh Itu Untuk Audit Tracking Membuat Cube Dan sebagainya Setelah Kita Bisa Mengambil Cubes Mengambil Sari 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 Kita Bisa Letakkan Di Sebuah Data Base Lain Yang Lebih Simple Untuk Query Atau Tetap Disini Juga Jadi Masalah Dan Disitu Kita Bisa Mengukur Berapa Growth Dan Growth Kita Samakan Dengan Jumlah Tadi Hardware CPU Memory Dan Storage Dan Hal Berikutnya Adalah Strategi Strategi Apa Yang Kita Bisa Lakukan Untuk Supaya Capacity Branding Kita Bisa Dilaksanakan Dengan Cara Yang Mudah With Easy Convenient Manner Caranya Kita Punya Satu Apa Namanya Strategi Namanya Beluning Melembung Kalau Baca Indonesia Melembung Belembung In English Beluning Beluning Is English Indonesia Beluning Oke Oke So It Artinya In The Start Kita Membuat Jumlah Dots We Create So Many Nodes For Example Like Actually We Have Rule Of Time Once We Should Put A Couple Of Nodes Equal To Number Of Cores The Principle Said One Nodes Equal To Core We Can Consider Two Virtual Core HD Or Or Two Physical Core Okay So We Can Make It Quite Optimistic Kita Bisa Lebih Optimistic Sebuah Mesin Dengan Mungkin Kita Anggaplah 32 Core Fisik Kita Pasang 32 Nodes Gitu Kan Sehingga Satu Banding Satu Nodes Dengan Core Satu Dengan Asumsi Nantinya Jika Data Yang Membesar Kita Hanya Perlu Memindahkan Nodes Tidak Perlu Melakukan Redistribusi Karena Data Redistribusi Ini Memang Tidak A lot Of Time We Have To Shut It Down And We Have To Redistribute Data From Couple Of Nodes Into Some Other Nodes Jadi Ketika Kita Melakukan Redistribusi Sebaiknya Jumlah Nodes Yang Baru Dimasukkan Itu Juga Cukup Besar Mungkin Setengahnya Atau Mungkin Dua Kali Lipat Dari Yang Existing Sehingga Proses Redistribusinya Tidak Terlalu Memakan Waktu Kalaupun Memakan Waktu Cukup Efektif Karena Mencakup Jumlah Nodes Yang Lebih Besar Jadi Memang Tantangannya Adalah Ketika Kita Mau Redistribusi Itu Makanya Saya Sebut Pak Farid Has The Right Quite Good Questions Karena Dalam Konteks Capacity Planning Kita Harus Consider Itu Bagaimana Nantinya Kalau Sudah Penuh Saran Saya Adalah Model Beluning Terus Tentunya Data Growth Tadi Sudah Kita Pertimbangkan Kita Menggunakan Projection Jangan 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 Setahun Setahun Dua Tahun Tapi Tiga Tahun Atau Lima Tahun Jadi Untuk Projection Kita Set Cukup Lama Dan Kemudian Menggunakan Perbandingan Data Growth Dengan Resource Dan Kemudian Kita Aplikasikan Konsep Beluning Dan Mungkin Kita Bisa Offloading Dengan Menggunakan Server Khusus Datamar Jadi Kira-kira Itu Tiga Jawaban Dari Kami Pak Farid I hope You can Understand My Indonesian No Problem I will Re Answer In English No Problem I can Understand Both Okay Good Thank you Thank you Very Much Okay Welcome Thank you For your Questions So any Other Questions Honey Or Shall I Continue Maybe Continue Dulu Pak Nanti Kita Lanjutkan Setelah I will Continue To The Next Slides So We Have Discussed About X-Drive And Then We Also Already Discussed About TPC-H And We Can This Is Something Like Promotion Maybe So I Should Say That Please Do Not Have Feeling To The Green Plum Users Yeah But This Is Also The Fact So We Can We Can Check Whether Whether Is Good Yeah So If Because Better Than Why Should Be Better We Can Change It Is Binary To Binary Comer People Okay For People Who Not Really Understand Or In The Data Warehouse Context Or Domain So We Can Say That Kita Bisa Memahami Bahwa Data Warehouse Ini Adalah Satu Domain Yang Cukup Spesifik Di Database Selain Green Plum Apa Lagi Tentunya Beberapa Database Yang Dipakai Oracle Postgres Juga Kita Bisa Diversikan Sebagai Data Warehouse Tapi Juga Memang Ada Produk Appliance Seperti Terra Data Kemudian IBM Nidisa Itu Juga Salah Kandidat Yang Sering Dipakai Oleh Perusahaan Menengah Keatas Untuk Membangun Data Warehouse Oke Saya Teruskan Performance Yang Kita Lakukan Test Sendiri Kita Menggunakan Sebuah Mesin Yang Cukup Lama Cukup Ini Mesin Tahun 2012 Kalau Rasalah Itu Hanya Menggunakan 6 12 Core Karena Dua Prosesor Kita Compare Dengan Oracle Yang Juga Saya Akan Kembali Langsung Jadi Spesifikasi Mesin Adalah Intel Xeon E52643 Yang 3,3 GHz Itu 16 HT Totalnya Tadi Itu 4 4 Core Fisik 4 Core Fisik Kalikan 2 4 48 X 2 Jadi 16 HT Compare Sama Oracle Yang 48 HT Nah Ini Jauh Sekali Jumlah Jumlah HT Sama Intel Tapi Clock Nya Beda Sedikit RAM Nya Sama Disk Ini Pakai SSD 2,7 TB Kita Pakai PCI SSD 2 TB Karena Di Sini Kebetulan Klien Kita Memang Cukup Besar Datanya Sampai 2 TB Lebih Sama-sama Pake Linux Hasilnya Gimana Ini Hasilnya Oracle 85 Menit Dan Di Deep Print Cuman 2,8 Menit Improvenya 21,5 Kali 21.500 Persen Dengan Total Rockcon Cukup Besar 663 Ribu Ini Satu Achievement Yang Very Outstanding Sebetulnya Kita Bisa Beberapa Lagi Yang Lain Tapi Karena Ini Waktu Kita Lagi Tes Hanya Kita Batasi Beberapa Query Saja Silahkan Buat Teman-teman Audien Yang Ingin Pertanya Boleh Silahkan Tentang Hasil Komparasi Ini Kita Lihat Query Outstanding Hasilnya Sangat Besar 21,5 Persen Eh Kali 8 Kali Ya Kan 1200 Persen 12 Kali 12 Times Why Saya Simpel Karena Oracle Tidak Memanfaatkan Semua Core Kalau Deep Screen Itu Dipakai Semua Duna Core HP Sudah Pasti Lebih Cepat Jadi Mampu Memanfaatkan Seluruh Resource Hardware Yang Ada Dan Hal Kedua Saya Kira Tapi Ini Untuk Konteks All Up Tidak Terlalu Signifikan Kalau Deep Screen Kita Menggunakan Yang 3,3 Giga Cuma Ini Versinya Bukan Versi 4 Ini Versi 4 Jadi Saya Kira Clock Tidak Jadi Perbandingan Karena Kalau Versi 4 Clock Lebih Rendah Tapi Speed Lebih Cepat Secara Real Lime Ini Selalu Contoh Kita Yang Kita Lakukan Di Client Perbandingan Query Mereka Yang Mereka Emang Ini Mereka Gunakan Query Setiap Hari Setiap Hari Untuk Reporting Kebetulan Ini Pusen Retail Jadi Tiap Hari Reporting Cukup Banyak Reportnya Kita Mencapai Kecepatan Yang Cukup Menarik Speed Gennya Juga Cukup Besar Ini Hardware Saya Cukup Untuk Perbandingan Yang Ini Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ada Yang Tanya Langsung Tentang Ada Yang Bertanya Dia Tidak Tanya Tentang Hasil Perbandingan Tapi Tanya Tentang Query Dengan Memori Besar Mungkin Boleh Kita Minta Langsung Tanya Yang Yang Belum Belum Kalau Yang Saya Continue Gak Bapak Ibu Tanyakan Saja Kita Willing To Explain Karena Kalau Seperti ini Kan Saya Juga Menjelaskan Gak Bisa Banyak Banyak Kalau Ada Yang Bertanyakan Saya Oh Ya Ada Yang Jelas Gitu Ya Saya Teruskan Dengan Perbandingan Yang Kedua Ini Yang Kedua Kebetulan Menggunakan Prosesor AMD Yang Baru Saya Tidak Jualan AMD Saya Tidak Jualan Intel Kita Mohon Maaf Saya Sebutkan Bagai Bagian Dari Pembelajarannya Jadi Event ini Di dalam Sponsor Dari Siapapun Jadi Saya Membuat Perbandingan Saja Tadi Pakai Intel Ini Pakai AMD Sebetulnya Sama Bagus Ada Plus Minus Kebetulan Ini Kita Pakai AMD Oracle Menggunakan Intel Saya Lupa Kita Tidak Dapat Datanya Yang Oracle Nah Ini Kebetulan Juga Si Query Ini Query Yang Cukup Kecil Hasilnya Jadi Baru Second Tapi Kita Bisa Melihat Yang Satu Query Ini Yang 37 Second Jadi Hanya 4,8 Atau 7 Kali Lebih Cepat Daripada Pakai Oracle Yang Kedua Ketiga Dan Seterusnya Sama Kita Ada Improvement Kenapa Improvement Tidak Rata Kalau Tidak Nanya Saya Nanya Sendiri Kenapa Tidak Rata Terus Ini Tidak Bisa Diratakan Karena Improvement Tergantung Pada Seperti Besar Penggunaan CPU Mungkin Ada Scanning Atau Aggregasi Kemudian Penggunaan Memorinya Dan IO Saya kira Kalau Memori Tidak Terlalu Signifikan Karena Memori Cukup Besar Tapi Mungkin Antara CPU Sama IO Jadi Yang Di Nomor Dua Ini Kenapa Tidak Sebesar Nomor Satu Saya kira Ada Hal Lain Kita Mesti Lihat Pada Query Explain Seperti Apa Disini Kalau Kalau Tidak 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 Terkait Pada Penggunaan IO Cukup Besar Jadi Ini Role count Adalah Role count Hasil Bukan Role count Sourcenya Kalau Kita Mau Lihat Disini Pasti Role count Sourcenya Disini Lebih Besar Daripada Disini Yang Di Atas Karena Ngambilnya Banyak Keluarnya Sedikit Itu Juga Satu Hal Yang Pengaruh Jadi Query Query Ini Kita Mesti Melihat Jadi Yang Kita Perbandingkan Disini Query Query Yang Emang Dipakai Di Operasional Bukan Query Query Asal Kita Bikin Query Bukan Karena Dada Best Memang Sesuatu Yang Sangat Unik Kita Nggak Bisa Istilahnya Mensimulasikan Dengan Satu Cara Yang Tidak Membumi Kita Harus Menggunakan Satu Konteks Konteks Testing Yang Sangat Real Yang Sesuai Dengan Operasional Optimisasi Tuning Segala Macem Pun Di Dalam Dada Best Tidak Bisa Dilakukan Sebelum Adanya Operasional Karena Emang Dada Best Ini Gimana Kok Harus Begitu Kenapa Tidak Bisa Kita Tentukan Sebelum Saya Kira Jawabannya Bukan Itu Karena Dada Banyak Menemukan Berasal Dari User Behavior User Behavior Ini Menemukan Data Dan Menemukan Seperti Apa Mekanisme Datanya Termasuk Duga Memang Ditenukan Desain Database Dari Desainernya Sehingga User Behavior Desain Dan Seterusnya Menemukan Bagaimana Data Ini Diperlakukan Dan Bagaimana Kita Melakukan Tuning Jadi Tuning Ini Satu Mungkin Kita Boleh Sebut Sebagai Art Tidak Bisa Oh Yang Atas Bisa 700 100% Yang bawah Harusnya Bisa Doang Tidak Bisa Begitu Karena Banyak Faktor Yang Terlibat Di Dalam Struktur Database Tipe Kolom Bagaimana Join Warehouse Apa Dan Seterusnya Bagaimana Kita Membagi Beban Dan Seterusnya Begitu Yang Nomor Empat Ini Malah Jauh Lebih Besar Lagi Ini Perbandingan Yang Kedua Yang Mana Menggunakan AMD Epic Dengan 128 HP Oke 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 Kembali dari Pak Aditya Pratama Wah ini Semangat sekali Sepertinya Sangat antusias Pak Aditya Mungkin Lukman Sudah Diizinkan Untuk Open Oke Oke Terima kasih Pak Liando Saya mau komentar Tentang yang Comparison yang pertama Pertama Ya Yang tentang 85 menit Untuk Oracle Total Rokonnya kan 663 Yes Iya Saya pikir Mungkin ada masalah Di Oraclenya Kali Enggak ada Si Pak Enggak Pak Oh sorry Enggak ada Oke Kebetulan saya Agak lama Di Oracle juga Kalau Udah query Sampai 8 Di atas Setengah jam Itu Biasanya Sudah Saya omelin Di BA nya Ya Pastinya Kita gak tau Pasti ya Pak Tapi itu adalah Query yang setiap hari Mereka lakukan Jadi saya kira Bukan Sesuatu yang Harusnya bermasalah Dan ini query yang sama Tanpa Ada Hints Atau apapun Itu dijalankan Di deep green Seperti itu Pak Sorry Pak Boleh diulang Yang terakhir Pak Maksudnya query yang sama Tanpa ada Hints Apapun Misalnya seperti Dorek Suka ada hints Paralel Atau apa gitu kan Ya Jadi query yang sama Dijalankan di deep green Maksudnya gitu kan Pak Ya Query nya sama Pak Tapi yang pasti Emang diparalel oleh Si deep green Secara otomatis Karena memang Tipikalnya MPP Oke Jadi memang Kalau paralelnya Pasti Pak Karena memang Dipintu Gak hanya Memparalelkan query Pak Betul Tapi kalau yang 85 nya Menurut Pak Aditya Itu tidak normal Ya Mungkin saja ya Saya tidak berani Memutuskan Tapi Ini satu query Yang Biasanya dilaksanakan Setiap hari oleh User itu Pak Oke Tapi masukkan Pak Aditya Saya tambung Pak Nanti kalau saya ketemu Saya cuma komentar aja Kebetulan Biasanya kalau Sering Sering Megangkan Suka Kita Megang database Telkom Jadi Lihatlah Kalau sudah Query-query lama Kita suka Diomelin juga Soalnya Temen saya juga Sofecom Iya Baik Pak Aditya Makasih banyak Terima kasih Pak Aditya Apakah sudah cukup jelas Cukup Mbak Terima kasih Terima kasih Atas pertanyaannya Silahkan Nanti dilanjutkan Pak Julianto Oke Saya teruskan ya Oke Kita Sampai Di Old Guy Ini sudah Dibrinya Kita Sudah Cukup dulu Ditunggu Pertanyaan-pertanyaan yang Lebih lanjut Dengan Dibrin Saya akan Menjelaskan Nextnya Yang ditunggu oleh Temen saya juga Automation ETL Yang kita sebut Sebagai EDIM EDIM ini Singkatan dari Econics Data Integration and Management Yang mana Ini adalah ETL tool Yang kita kembangkan Sendiri Untuk mendukung Proses Transformasi data Dari sebuah Dada source Dari beberapa Dada source Kepada Data destination Yang biasanya Kita gunakan Untuk data warehouse Jadi Intinya Sederhananya EDIM adalah Automation ETL Saya kira seperti itu Monggo Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mau nanya Silahkan Jadi EDIM ini Adalah satu Jawaban Yang Kita sering temui Masalah ini Perkali-kali Dan belum ada Jawabannya Jadi yaudahlah Saya buat sendiri Aja deh Gitu ya Jadi Sebuah Data warehouse Data warehouse Asalnya kan dari Sebuah data source Bisa text CSV Data base Dan lain sebagainya Yang kita Melakukan proses Extraction Validation Standardization Blah-blah-blah Extraction Transform Endloading Gitu kan Kemudian dari situ Kemudian kita juga butuh Dari mulai staging ini Menjadi Cubes Nah Cubes Kemudian menjadi Data mark Jadi Tidak hanya ETL saja Yang kita kerjakan Di EDIM Sebetulnya Tapi juga Untuk melakukan Automation Dari mulai staging itu Menjadi Cubes Atau langsung Dari data source Menjadi Cubes Gitu ya Jadi begitu Diambil data source Kita langsung Querykan Supaya dibuat Cubesnya Itu juga Bisa dicapai Ya Kemudian setelah Jadi Cubes Kita bisa Presentasikan dalam bentuk Data mark Ini secara Garis besarnya Dari capability Dari EDIM Yang kita kembangkan EDIM ini masih Sebuah software Yang sudah Jadi Tapi juga Masih dikembangkan Masih di improve Tidak semuanya Fitur-fiturnya Sudah ready Sebagian besar Core fiturnya Sudah ada Kita sudah bisa Implement di production Dan kita akan Kembangkan lebih lanjut Untuk hal-hal lain Yang lebih Sempurna Jadi Menggau Pak Bapak-bapak Masukannya Dan Ibu-ibu Saya jelaskan Lebih lanjut Jadi secara umum Mengikuti pada Konsep ETL Standart Extraction Transformation Dan Consolidator And Loader Untuk ditutupkan Kepada Data base destination Which is Debring or postgres Gitu Ini secara Arsitekturnya Jadi Apa yang dilakukan Oleh si Orchestrator ini Dia melakukan Data manipulation Sebetulnya Jadi misalkan Kita mau combine Antara data Table yang diambil Di Oracle Dengan table yang ada Di Microsoft Software Karena kita tahu Ini Management butuh Suatu query data Yang cukup Unik Yang ingin Menghubungkan Penjualan Dari sebuah Industri yang A Dengan Di compare Dengan industri yang B Mungkin A dan B Ini sifatnya Perhubungan Perhubungan Juga Satunya Manufacturing Duanya Distribution Misalnya Begitu ya Terus kita mau Ambil Datanya itu Jadi Walaupun itu Belum masuk ke dalam DWH Kita bisa Konsolidasikan Transformasikan Dan kemudian Kita masukkan Kedalam DWH Dalam bentuk Satu tabel Yang sudah Terkonsolidasi Itu kurang lebihnya Fungsi-fungsi Dari si Edim Tidak hanya Extraction seterhana Tidak hanya Transformasi seterhana Dan tidak hanya Konsolidator seterhana Tapi juga Melakukan proses Kompleks yang Kita tujukan Untuk mengurangi Beban dari DWH Pada saat Loading di awal Karena Kita paham Biasanya Suffernya orang-orang Di dalam DWH itu adalah ETL ETL-nya berat Lama Setiap hari Saya melakukan Proses ETL Satu hari Dua jam Tiga jam Tapi kemudian Management Butuh waktu Butuh Reportnya pagi-pagi Jadi report nih Agak susah Saya tidak bisa ETL Sebelum cut off Cut off-nya jam Satu Misalkan ETL-nya Jam satu Sampai dengan Jam tiga Dan seterusnya Jadi Supaya Itu barusan Loadingnya Nanti Mungkin Waktunya jadi kurang Karena ada proses Apa namanya Extraction Masuk ke dalam Sebuah Sebuah ETL Server Yang namun Dulu di storage Kemudian baru Ditaruh lagi Ke Sebuah DWH Sehingga Itu butuh Waktu yang panjang Dengan adanya EDIM Kita Usah Untuk membuat Sebuah Mekanisme Yang streamline Yang smooth Dari mulai Data source Sampai dengan Ke data Eh sorry Data source Sampai dengan Ke data destination Atau DWH 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 Ini adalah ETL yang Kita Kembangkan Di Econics Jadi Di dalamnya ETL ini Memiliki Beberapa Apa namanya Threads ya Kalau kita Ada Ada Tiga Data source Ada Tiga Thread Extraction Kemudian Tiga Ini Bisa Tiga Q Atau Bungin Dua Q Atau Mungkin Lima Q Tergantung Kebutuhannya Dan Q Ini Untuk Pertanyaan Yang Masuk Ini Pak Tentang Enzium Oke Ini Mungkin Dimulai Dari Pak Rian Nopiansah Ini Mungkin Selaras Pak Rian Nopiansah Menanyakan Apakah Ada ETL Yang Support Untuk Tip Green Ini Mungkin Pak Rian Bisa Langsung Bertanya Halo Pak Rian Silahkan Bisa Bisa Bantu Iya Pak Saya Rian Nopiansah Pak Dari EDI Pak Kebetulan Mungkin Laku User Dan Partnernya Econic Pak Yes Pak Edim Kita Sudah Menggunakan Di Salah Satu Klien Kita Pak Ya Oke Banget Pertanya Saya Pak Selain Di Intel Base Apakah Edim Juga Bisa Kita Jalanin Nanti Kedepannya Di Spark Base Pak Saya Kira Tidak Jadi Masalah Pak Rian Sebab Edim Kan Software Yang Kompil Jadi Mau Di Spark Di IBM Juga Bisa Pak Gini Pak Seperti Pengalaman Kita Sebelumnya Pak Yang Waktu Awalnya Kita Melakukan Migrasi Dari Oracle Ke Postgres Pak Ketika Kita Melakukan Migrasi Itu Kan Ada Pengalaman Yaitu Ketika Dengan Intel Base Dengan Spek Server Yang Standar Dibanding Dengan Spark Base Yang Spek Server Jauh Lebih Tinggi Sekitar 4-5 Kalinya Itu malah Performing Spark Base Turun Apakah Itu Juga Bakal Terjadi Nanti Di Edim Ini Boleh Kalau Gitu Saya Elaborasi Lebih Lanjut Pak Rian Boleh Pak Jadi Waktu Pengalaman Kita Dulu Di Spark Yang Mana Dulu Oracle Kita Taruh Di Spark Kemudian Kita Pindahkan Ke Postgres Yang Intel Lebih Cepat Saya Kira Itu Jawabannya Cukup Simple Kalau Dari Kami Karena Spark Yang Dipakai Itu Memang Walaupun Spark Tinggi Tapi Clock Tidak Tinggi Kedua Spark Arsitekturnya Multicore Banyak Tapi Antarkorenya Komunikasinya Tidak Secanggih Komunikasinya Intel Kalau Intel Ada QPI Disitu Satu faktor Yang Sangat Penting Sekali Karena Dalam Konteks SMB Symmetric Multiprocessing Dan Terlebih Lagi Kita Menggunakan Database Yang Database Ada Koordinasinya Dari Mulai Shared Buffer Seterusnya Itu Akan Sangat Berat Sekali Untuk SMB Yang Harus Saling Berkoordinasi Di Antara Cagenya Jadi Kalau Spark Itu Kita Gunakan Sebagai Aplikasi Contohnya Apache Web Server Yang Antara Proses Web Server Tidak Ada Hubungan Sama Sekali Mungkin Tidak Jadi Masalah Mungkin Spark Itu Berjalan Tidak Kalah Dengan Intel Tapi Ketika Kita Gunakan Di Database Yang Mana Perlu Antara Proses Itu Antara Prosesor Antara Thread Itu Person Spark Sangat Jauh Turun Itu Yang Menyebabkan Perbedaan Ketika Itu Kira Kontek Yang Spark Oracle Dengan Postgres Intel Cukup Jelas Pak Terus Hubungannya Dengan Edim Bagaimana Nah Edim Ini Tidak Terlalu Mengikat Seperti Itu Kecuali Memang Edim Ini Menggabungkan Beberapa Data Source Jadi Satu Yang Dikompile Jadi Tadi Yang Saya Jelaskan Bahwa Edim Bisa Menggabungkan Dari Data Source A Dengan Data Source B Ini Adalah Opsi-Opsi Yang Sifatnya Spesifik Bukan Opsi Yang Umum Umumnya Kalau Emang Sangat Kompleks Kita Mesti Agregasi Segala Macem Mungkin Edim Tidak Cocok Cocoknya Ada Di DWH Langsung Tapi Kalau Saya Cuma Butuh Saya Mau Join Saya Mau Join Dua Tabel Tapi Tabel Keduanya Kebetulan Ada Di Dada Source Lain Kalau Kita Tidak Pakai Edim Susah Taruh Dulu Di DWH Dijoinkan Dibikin Tabel Baru Terus Di Drop Tabel Lamanya Kalau Pakai Edim Kita Langsung Ambil Kita Joinkan Masukin Contohnya Mungkin Kalau Kita Si Edim Seperti Orang Yang Membeli Barang Di Pasar Saya Beli Bunga Wawar Saya Beli Bunga Melati Terus Saya Gabung Jadi Satu Terus Saya Kasih Ke Orang Dan Itu Lebih Enak Lebih Cepat Jadi Edim Memiliki Kemampuan Join Tapi Memang Tidak Kompleks Simple Dan Tidak Untuk Sesuatu Yang Sangat Kompleks Sehingga Mostly Apa Namanya Operasinya Edim ini Adalah Multitrade Yang Hampir Multitrade Murni Sehingga Tidak Selalu Pengaruh Dengan Yang Kasusnya Kita Di Beberapa Tahun Yang Lalu Itu Antara Spark Dengan Intel Ya Kira Sebeli itu Pak Rian Mohon maaf Kalau ada yang Kurang jelas Monggo Pak Ditanyakan Kembali Pak Siap Pak Apakah Sudah Cukup Jelas Cukup Pak Thank you Pak Sama Sama Pak Pak Julianto Jadi Intinya Jadi Kalau Murni Multitrading Spark Itu Oke Sebetulnya Begitu Multitradenya Untuk Yang Koordinated Seperti Dada Base Ampun Ampun Si Spark Ini Ada Kacau Jalan Tapi Saya Belum Bisa Nanti Kita Akan Bahas Di Sesi Webinar Berikutnya Begitu Pak Rian Siap Terima kasih Pak Terima kasih Pak Rian Pak Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Pak Sandy Tadi Dia Rise Hand Halo Pak Sandy Tadi Dia Rise Hand Untuk Lukman Udah Dia Low Pak Sandy Sudah Sudah Halo Pak Sandy Silahkan Pak Sandy Mungkin Kita Next Next Dulu Kali Saya Tolongan Dulu Pada gambar Yang terlampi Terpera Di layar Audience Kita Lihat Itu Adalah Sebuah Sample Dari Agent Management Dari ETL Jadi Kita Memiliki Monitoring Untuk Bisa Memanage Proses ETL Dalam Bekerja Dalam Dan Juga Dalam Mengconfigur ETL Itu Jadi Kita Punya Dashboard Untuk Management Begitu Yang kita Lihat Agent Nau Berapa Dash Nya Apa Source Type Dan Seterusnya Dan juga Ada User Management Saya kira Itu Simple Secara Umum Masih Dalam Sebuah Aplikasi Ada User Management Simple Seterusnya Seterusnya Kemudian Kita Bisa Overview Agent Kita Bisa Monitoring Agent Ini Sebagai Overview Contoh Saja Kemudian Ini Report Dari Apa Yang Dikerjakan Oleh Si EDIM Contoh Buat Contoh Ini Saya Mungkin Agak Sedikit Cerita Sedikit Oh Enggak Ini Sebuah Contoh Yang Kita Lakukan Dari Sebuah POC Kebetulan Ini Karena POC Klien Kita Mengirimkan Kita Data Dengan Ukuran 100 Juta Dia Minta Gimana Caranya Data 100 Juta Ini Bisa Dengan Cepat Dimasukin Di dalam database Ini Kita Bandingkan Dengan Berbagai Metode Metode Pertama Dengan Menggunakan Copy Form Query Yang Mana Disibuted Randomly Ternyata Membutuhkan Waktu 10 Menit Kemudian Menggunakan X-Drive Ini X-Drive Adalah Bawaan Dari D-Print Jadi Ini D-Print X-Drive Ini Menggunakan Kita Menggunakan X-Drive Membutuhkan Waktu Malah 15 Menit Ini Ada Beberapa Faktor Mungkin Copy From Itu Menggunakan Distribusi By Jadi Tidak Random Distribusi Yang Ada Faktor Distribusinya Ini 16 Paralel Karena Ada 16 Notes Itu Mencapai 9,3 Menit Saya kira Ini Mungkin 9 menit 30 detik Kali Kemudian X-Drive Dengan Distributed By 7 Menit 30 detik Kita Pakai Edim Edim Ini Sebetulnya Ada Sebuah Aplikasi Yang Kita Bangun Dari Bahasa C Dari C Kenapa Kita Pakai C Kita Tidak Pakai Python Atau Pakai Java Aja Tempat Amat Mengatur Dada Habis Pakai Pakai C Nah Itulah Salah Yang Kita Dapatkan Dengan Pembedaan C Kita Mencapai Kecepatan Yang Paling Cepat Yang Karena Tidak Ada Lagi Overhead Di Sisi ETL Jadi Data Yang Sangat Besar Yang Kita Ambil Dari Data Source Dengan Jutaan Record Itu Kita Bisa Transformasikan Dengan Sangat C Jadi Memang C Adalah Bahasa Pemogamian Sangat Cocok Kita Gunakan Di Edim Kita Bisa Mencapai Waktu Yang Paling Cepat Hanya Dengan Waktu 6 Menit Saja Saya Coba Sedikit Kembali Ke Asetekturnya Jadi Kita Bisa Bayangkan Data Kita Ambil Sangat Besar Kita Mesti Lakukan Proses Filtering Terus Kita Lemparkan Ke Queue Terus Kita Mesti Transformasikan Di sini Ada Transformasinya Semuanya Memang Kategorinya String Manipulation That's Right String Manipulation Tapi Karena Very Specific Dan Sangat Cepat Dengan Menggunakan Programming Language Maka String Manipulation Sangat Cepat Sehingga Kita Sangat Menurunkan Beban Di Sisi Parsing Si Apa Namanya Si Prosesor Terhadap Data Prosesor Data Data Prosesor Bukan CPU Prosesor Bukan Data Prosesor Karena Prosesor Sudah Menggunakan C Binary Mesin Bukan Lagi Python Di Interpret Capa Pake Byte Code Sudah Tidak Lagi Langsung Menggunakan Machine Code Itu Yang Kita Expect Dan Hasil Terjadi Seperti Ini Kita Mencapai Kecepatan Yang Paling Cepat Salah Satu Satu Story Kita Adalah Ketika Kita Mengambil Data Dari Extra Data Kebetulan Salah Satu Kliennya Adalah Pemerintahan Yang Mana Kita Ambil Data Itu Dari Extra Data Kita Masukkan Kedalam Database Postgres Yang Menggunakan NVMe Itu Kita Lakukan Untuk Membandingkan Antara Kecepatan Prosesnya Extra Data Dibandingkan Dengan Postgres Yang Melaksana Daily Query Yang Dilaksana Setiap Hari Disitu Kita Bisa Compete Dengan Extra Data Query Nya Disana Butuh Waktu Sekitar 43 Menit Kita Di Postgres Cuman 25 Menit Begitu Ini Tentang Edim Tadi Yang Pertama Tentang Deep Green Dada Warehouse Dan Edim Sebagai Tools Dada Warehouse Untuk Proses ETL Karena ETL Adalah Satu Kegiatan Kita Kalau Pentingnya Di Dalam Transformasi Data Di Data Warehouse Karena Kalau Kita Punya Data Yang Besar Yang Nampung Data Yang Sampai Tahun Tahun Tetapi Pengiriman Datanya Sangat Lambat Dan Sangat Membosankan Setiap Hari Kita Kirim Mesti Pakai Manual Dan Seterusnya Repot Mesti Dicek Tentunya Akan Sangat Merepotkan Dalam Memantensi DWH Jadi Dengan Ada Automation ETL Seperti Yang Kita Tadi Jelaskan Maka Kita Bisa Saving More Time Dan Kita Bisa Mendapatkan Kecepatan Yang Lebih Baik Dalam Memanage DWH Sebagai Bagian Dari Delivery Kita Untuk Mencapai Pengambilan Keputusan Yang Tepat Begitu Kira-kira Nah Ini Speknya Tadi Lupa Jelaskan Yang Ini Kita Resting Itu Dengan Menggunakan Kebetulan Kita Dapat Pinjaman Dari Satu Vendor Hardware Yang Namanya Itu Sistem Di Sini Frame Quest Itu E7 8870 Arsitekturnya X86 Intel Memang Itu HPnya 72 Jadi Speknya Cukup besar Tapi Ternyata Masih 10 menit 500 menit Dengan Pakai Edim 6 menit Saja Oke Saya Kira Sudah Cukup Penjelasan Dari Kami Tentang DWH Dan Edim Mungkin Kalau ada Pertanyaan Langsung Saya Persilahkan Hani Oke Terima kasih Pak Julianto Atas Pemahaparannya Ya Pak Ini Sudah Ada Yang Bertanya Kembali Dari Pak Gali Namun Dia Tadi Berkata Dia Sedang Tidak Bisa Secara Langsung Jadi Mungkin Saya Wakilkan Saja Ya Pak Ya Boleh Tadi Pak Gali Bertanya Pak Apa Apa yang bisa dilakukan Edim Yang dibandingkan Dengan Etl Lainnya Pak Baik Jadi Tertanya Apa yang menjadi Kunggulan Edim Dibanding DWH Lainnya Etl Oh Edim Edim Automation Jadi Kita belum pernah Mendapatkan Etl Yang Automation Jadi Makanya Kita buat Gitu ya Ini Sangat Sangat Jadi Berjalan di Background Configurable Menggunakan Scripting Atau File configuration Jadi Bukan Click and Drag Memang Bukan Untuk Yang Prototyping Tapi Untuk Kegiatan Yang Sifatnya Sudah Matang Jadi Saya punya Data source Yang Sifatnya Sudah Pasti Itu Datanya Saya mau Ambil Setiap Hari Ke DWH Bahkan Kalau Perlu Saya ambilnya Setiap Jam Jadi Automation Kedua Memiliki Kemampuan Transformasi Yang Cukup Flexible Artinya Tadi Itu Kita Bisa Mengcombine Beberapa Data source Menjadi Satu Destination Dengan Tujuan Saving Time Di Sisi DWH Karena Kadang Sebuah DWH Ini Memang Membutuhkan Data source Dari Beberapa Aplikasi Dan Kemudian Data source Itu perlu Dikombine Juga Walaupun Memang Tidak Sering Bukan Yang Umumnya Tapi Ketika Itu Ada Maka Akan Mengurangi Apa Namanya Akan Mengurangi Proses Efisiensi Dari Pengambilan Data Base Kalau Tidak Bisa Langsung Di Combine Jadi Kita Ingin Menciptakan Sebuah Flexibility Di Sisi ETL Supaya Proses ETL Ini Menjadi Lebih Mudah Lebih Smooth Streamline Sehingga DWH-nya Datanya Lebih Ready 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 Lebih Siap Untuk Dikonsumsi Oleh BI Tools Dengan Waktu Yang Lebih Cepat Mungkin Mendekati Real Time Kira-kira Mungkin Seperti itu Jawabannya Semoga Oke Semoga Pak Julianto Pemaparan dari Pak Julianto Tadi Mampu Menjawab Pertanyaan Dari Pak Gali Ini ada yang Bertanya lagi Dari Pak Indra Jaya Halo Pak Indra Halo Ya Halo Pak Ah Kedengeran Pak Oke Silahkan Bisa langsung Ditanyakan Pak Selamat Sore Pak Julianto Ini yang Tolong Sore Pak Indra Terkait dengan Yang komparasi Yang ini Pak Apa Yang 100 Juta Row itu Gitu kan Di Edim itu Ada Ya validasi Gitu ya Ada Dia mengandung validasi Sementara yang lainnya Gak ada validasinya Gitu Dan Kemudian Dia menggunakan 16 Parallel processing Gitu Apakah pernah juga Dicoba Menggunakan single Gitu Pak Ya Kalau single Otomatis lebih lambat Pak Karena Akan ngantri Di situ Pak Kalau dibandingkan Dengan yang Perintah yang copy Gitu Gimana Pak Apa Jauh Gitu Atau Sumpama Kalau single Hanya Menjadi Durasinya Menjadi 7 menit Gitu Atau gimana Pak Atau ekstrim juga Ya Waktu itu kan Kita memang ingin Mencapai yang tersebar Karena ada kebutuhan Jadi Kita tidak Coba Edim yang single Kalau yang single Saya kira mungkin Kita akan lebih Lambat dari yang ini Yang di atas Pak Yang di atas ini Jadi validasinya Kenapa Signifikan Jadi ada validasi Juga tetap lebih cepat Karena validasi Pakainya C Jadi Benar-benar validasi Yang sifatnya Istilahnya Primitive validation Ya Pak Jadi komparasinya Yang paling Sederhana Kalau kita hitung Clock CPU Clock nya Sangat Sedikit lah Dibanding kalau kita Pakai validasi Di sisi Level Java Misalkan begitu Atau di level yang Python Jadi Pertanyaan Pak Indra Mohon maaf Saya agak susah menjawab Karena kita belum Coba waktu itu Tapi saya kira Tidak akan lebih Lambat dari yang 10 menit ini Pak Jadi Kita ingin Ingin mendapatkan Keuntungan Dari mana Dari Paralysemenya Karena disini Disk nya Itu menggunakan SSD Ya kan Menggunakan SSD Sos Oh sorry Ini bisa menggunakan SSD Sos ini berarti Kan mangetik ya Kita Ingin kita Mendapatkan Keuntungan dari Paralysemenya Sehingga Kita pakai 16 itu Jadi kira sebetulnya Pak Indra Apakah cukup menjawab Baik Ya Menjawab Pak Terima kasih Pak Julianto Halo Pak Indra Ya apakah sudah cukup Pak Sudah cukup jelas Terima kasih Terima kasih Pak Indra Pak ini ada yang Raise hand lagi Dari Pak Aditya Pratama Wah semangat sekali Sepertinya Pak Aditya Halo Pak Aditya Iya Pak Aditya Nanya lagi nih Pak Silahkan Pak Aditya Untuk Deep Green Dan Edim itu Licensing nya apa ya Pak By core Atau By Oke Kalau Deep Green Licensing nya by core Pak Jadi by core Dan By Per core Per year Untuk Oke Kalau Aditya itu Per interface Pak Maksudnya Pak Per interface Jadi kan Aditya menghubungkan Data source Dengan destination kan Pak ya Ya Jadi Ada berapa lengan Yang dihubungkan oleh Aditya itu Yang kita hitung sebagai Perhitungan licensing Oh jadi Misalnya ada Oracle Ada Riscal server Itu dua lengan berarti ya Ya Gitu Tapi masalah komersial Mungkin kita bisa bahas Kemudian Karena Pricing dan Structure nya Segala macam Kita bisa sesuaikan Dengan kebutuhan Dengan jumlah Yang dibutuhkan Pak Jadi kalau jumlah yang besar Nantinya kita bisa Bisa atur Dengan Manner yang Sesuai Jadi itu Ya Untuk Basic aja Pak Siapa tahu nanti Per interface Untuk yang Big green itu Per core Begitu Pak Oke siap Terima kasih Pak Sama-sama Pak Aditya Apakah sudah cukup jelas Pak Aditya Jelas Pak Ya nanti Oke Terima kasih Pak Aditya Oke Pak Julianto Apakah materinya Sudah Habis Atau masih ada Kelanjutannya Pak Sudah selesai Oke sudah selesai Kalau seperti itu Saya izin untuk Melakukan polling Terlebih dahulu ya Pak Yes silahkan Pak Silahkan Bu Hanis Mungkin Lukman Bisa dibantu Oke jadi nanti Kita bakal ada polling Boleh dibantu Untuk para peserta Mungkin Ini di sini Kita akan polling Apa sih sebenarnya Keuntungan utama Dari penggunaan Big green itu sendiri Mungkin dari peserta Bisa dibantu Pollingnya Sini ada Empat pilihan Itu storing Historical data Enabling analytic data Storage for business intelligence Segregating workloads From transactional instance Dan juga yang terakhir Integrating data From multiple source Oke Kita tunggu Peserta yang lainnya Melakukan polling Oke dari Lukman Sudah ada Beberapa yang isi 17 dari 48 Oke Kita tunggu sebentar lagi ya Oke Kalau Lukman mungkin bisa Langsung share hasilnya aja Tidak apa-apa Oke Jadi untuk hasil polling Tertinggi Ternyata Keuntungan utama Dari penggunaan Big green yang diharapkan Itu adalah Enabling analytic data Storage for business intelligence Selalu di Urutan keduanya Ada integrating data From multiple source Oke Thank you Untuk para Para peserta Webinar yang sudah Melakukan polling Pak Julianto Sepertinya kita harus isi Dengan live demo ini Pak Biar semakin semangat Para pesertanya Oh iya Live demo Lupa ya Baik-baik Oke Saya persilahkan Pak Julianto Baik Terima kasih Hani Sebelum diminta oleh Ibu moderator Kita akan demokan Beberapa Ya Beberapa Hal Saya akan dibantu Dengan Subma Subma Are you there? Ya halo Selamat sore Pak Selamat sore Subma Subma Mari kita Demokan Tentang Testing Deep green Kebetulan Mohon maaf Kita tidak bisa Menemokan yang Oracle nya Karena Bawanya susah nih Oracle nya Jadi Kita demokan Yang deep green nya Ini kita lihat Di layar Sorry Layarnya belum Ditambilkan Kita lihat di layar ini Ada sebuah tabel Yang merupakan Hasil Test tabel kita Dengan klien Dan disaksikan oleh Klien kita juga Kita akan Demokan Sesuai dengan Apa yang di tabel ini Yang Nomor 1 Ya Monggo Subma Ditambilkan Presentasi Konsole nya Kita biasa Kalau Dibantu Untuk Share script Mohon maaf Boleh dibantu Untuk share screen nya Saya masih Dapat akses Oke Silahkan Oke Sukman Mungkin Lukman Mungkin bisa dibantu Agar Sukman nya Bisa share script Dari Pajul Sepertinya Pajul Lampak Kecek ya Sukman Mekohos ya Apakah sudah bisa Sudah Pak Oke Seperti yang tertampil Pada layar Ada dua screen Pertama adalah screen Konsolnya Postgres Sorry Konsolnya di print Ya Di print emang Keturunannya Postgres Sehingga Menggunakan Konsol yang sama Ya Itu modelnya Seperti itu Dan sebelah kanan Adalah Top Atau edge top Ya Oke Pertama kali Mungkin kita akan Tampilkan query nya Boleh Sukman Seperti apa sih Query nya itu Lewat Oh sorry Query nya cukup kompleks Melibatkan beberapa tabel Cukup banyak Ada union juga Kayaknya 10 ada ya Query nya ya 10 tabel ada ya Ada Pak Mungkin di browse aja Supaya Pemirsa Bisa melihat Seperti apa Query nya gitu ya Oh iya boleh Oke Di browse ya Dari atas ke bawah Gitu kan Berapa baris itu Query nya itu Ada berapa line of code Ada 143 Oke Mungkin bisa dibesarkan Bikit Supaya bisa kelihatan Oke Dari atas Coba di browse Dari atas Di bawah Oke Kita lihat Select Blah 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 Terus bawah Pelan-pelan Ada select In select Terus bawah Lagi Terus bawah Terus Terus Bawah Terus Union Select Lagi Terus Union Lagi Select Lagi Terus 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 Ada left Join Left Banyak Sekali Left Join Terus Kemudian Selesai Ada 143 144 Lines Betul Oke Terima kasih Atas Ininya Pampilannya Kita kembali Ke konsol Kembali ke konsol Oke Jadi Kita akan Coba tes Mungkin kita akan Count dulu Beberapa tabel Beberapa tabel Yang cukup besar Mungkin bisa Dicount Suka Count Ini adalah Fungsi agregasi Yang paling sering Kita gunakan Setara umum Kita lihat Stop Ketika count Kita lihat Beberapa Core Naik Yang merah Sebelah kanan Jalan Sebelah kanan Gitu kan Ya Sukma Oke Sukma Mungkin boleh Ke atas Sedikit Soalnya tertutup Tidak kelihatan Kalau sudah dimulai Sampaikan Sudah dimulai Kita mulai gitu Ini saya mulai Untuk query-nya Yang nama Stock Tennessee ya Iya Oke Silahkan Oh Lihat Sebelah kanan 100% semuanya Wow Sudah selesai? Sudah selesai Pak Oke Para Pemirsa Bisa Tadi melihat ya Ok Oke Kita lihat Sedang Jangan digeser-geser dulu ya Sebelah kanan Kita tadi itu Layar kanan Kita lihat Semua Core-nya itu Berjalan Semua-semuanya itu Apa namanya Bekerja Walaupun kita hanya Menjalankan satu Apa namanya Satu query saja Ya Terus kita lihat Ini namanya Query explain ya Kita lihat Ada executor memory Executor memory gitu kan Kita bisa lihat Ada Beberapa memory Yang dijadikan Yang Yang digunakan Jadi kita melihat Betapa memang Terjadi Paralysm Di dalam Deep clean Tadi ada berapa slice nih Ini kita menggunakan Berapa notes 64 notes Pak 64 notes Oke Kita lihat Memory use-nya 128 Berapa itu 1280 MB 1,28 GB Yang digunakan Efektif Case size-nya 56 GB Total Runtime-nya 5465 Mbps Atau 5,4 5,4 Second Kalau tabel kita Menyatakan 4,8 Second Kurang lebih ya Mirip-mirip ya Oke mungkin ada Teman-teman ada hadirin Yang mungkin miss Melihat sebelah kanan Wah Masa sih Gitu ya Coba kita Kita ulangi lagi Query-nya Please Perhatikan Sebelah kanan Layar sebelah kanan kita ya Monggo Cuma Dilaksanakan Saya mulai untuk Query-nya Oke Lihat Semuanya Mentok 100% Habis mentok Turun lagi Karena emang Prosesnya tidak lama ya Kita lihat query Expand-nya Ini Expand-pland-nya Kelihatan semua Left join Kelihatan semua Dari yang tadi Kita lihat pada Source Query-nya Di bawah Cuma Boleh dikasih Lihat Yang paling bawahnya Berapa Waktu yang dibutuhkan 53,8 5,38 5,38 Kurang lebih mirip-mirip Dengan sebelumnya Tadi 5,4 Ini 5,38 Saya kira Sudah cukup menjelaskan Bapak-bapak dan Ibu-ibu Mengenai Apa yang dilakukan oleh Dibrin Dibrin benar-benar Melakukan Masif Paralel Processing Sesuatu Fitur yang sangat Kita butuhkan Untuk membangun Data warehouse Yang berkelas enterprise Ini kita boleh Bandingkan dengan Kemampuan-kemampuan DWH yang Kelasnya enterprise Seperti Data Exadata Ataupun IBM Ini bisa Saya kira seperti itu Kurang lebihnya Kalau ada yang ingin Danyakan Setelah Melihat demo ini Silahkan Oh ya Sambil kita menunggu Pertanyaan Cuma bisa Diperlihatkan Count-nya Tadi kayaknya kita belum bahas Ada berapa Juta row Yang ada di dalam Tabel tersebut Mungkin yang paling besar Nomor Lima besar Itu Silahkan Oke Kalau ada yang ingin bertanya Silahkan raise hand Hany silahkan di Oke Pak Mungkin sambil dijelaskan Ini Mungkin disini ada yang bertanya Ini sebenarnya Query-nya tentang apa Atau fungsinya apa Mungkin disini ada yang penasaran Jadi mungkin ini ada query untuk Maka dari Stop teknisi ya Stop teknisi untuk Yang ada Buat Project Yang sudah melakukan project Ataupun yang lagi On-going project Saya kira mungkin ini tidak perlu kita jelaskan pencang lebar Ini adalah Ada konfidensial di si user kita Yang jelas kita lihat ada 22 juta Row yang kita gunakan tadi itu ya Terima kasih Cuma atas Demonya Boleh kita kembali lagi ke Share yang tadi Oke Tadi yang Oleh Cuma Demokan Adalah yang nomor 1 Query pertama Kita lihat Tadi benar Dia lakukan Mencapai 4,5 Sorry 5,4 Ya Dari yang ada di dalam Slide kita ini 4,8 Ya mungkin Agak sedikit mundur 5,4 Tetap masih Lebih cepat Mungkin ya 600% ya Daripada Yang Oracle Seperti itu kurang lebihnya Monggo Para hadirin Bapak-bapak dan Ibu-ibu Bapak ada yang ingin bertanya Silakan Oke Mungkin disini yang ingin bertanya Dari hasil demo tadi Atau materi sebelumnya Silakan melakukan raise hand Dan saya ingatkan kembali Nanti ada hadiah Untuk dua pertanyaan terbaik Untuk para peserta Jadi semua Semua disini Masih punya kesempatan Ini mungkin Bisa Langsung ditanya Ke Pak Julianto Atau bisa Melalui kolom QN Ini ada yang bertanya Pak Rahmat Eka Silakan Oke Halo Pak Ya Silakan Pak Ya tadi di slide Arsitektur DWH Grand Design Boleh diperhatikan lagi Pak Sorry Slide presentasi Yang arsitektur Data warehouse Grand Designnya Untuk si D-Creamnya Arsitekturnya Pak Ya arsitekturnya Tadi terlihat Itu dia ada Replicationnya ya Pak Replicationnya itu Saya lihat Ini Pak Ya Ini Itu kan kalau dilihat Di bawah itu ada Replicationnya dalam bentuk Server Node ya Nah Kalau saya lihat Itu kan dua Replicationnya Jadi satu copy data Satu copy data Disimpan di dalam Dua server node Tuh kan ya Pak Ini tuh modelnya Multi server juga Berarti kan ya Pak Betul ya Distributed ya Pertanyaan saya Apabila Server node Sarding Apabila Ya Apabila server node Ini Sarding Unaffable datanya Itu masih operasional Nggak datanya Pak Maksudnya secara Data warehouse Sorry Ini suaranya kurang jelas Saya kurang ringan Boleh diulang yang Kalimatnya Pak Ya Apabila Dua server node Itu tidak Available Atau mati Operasional Nya bagaimana Apakah nggak bisa jalan Atau gimana Atau Kita bisa konfigur Lebih banyak Untuk Replication Faktornya Kalau di HDFS Bilangnya sih Replication Faktor ya Dibuangnya ya Yes Replication Faktor Betul Jadi Kita Gunakan Satu Untuk Mewakili Jadi Sepertiga Jadi Kalau Satu Mati Kita Masih bisa Jalan Ini Jadi Kalau Satu Mati Itu Yang Dua Masih bisa Gantikan Sebetulnya Ini Kalau Satu Banding Satu Bisa Jadi Kalau Dua Mati Dua Masih bisa Jalan Masih bisa Cuman Replication Faktor ini Tidak Hanya Tenang Jumlah node Saja Pak Tapi Juga CPU Ini Yang Perlu Kita Perhatikan Apakah CPU Mampu Untuk Menangani Beban Yang Tinggi Jadi Kalau Kita Mau Lebih Tinggi Lagi Kita Bisa Naikkan Jumlah Node Backup Di Masing Masing Node Ya Begitu Pak Ahmad Oke Jadi Bisa Di Configurable Ya Replication Faktor Ya Itu Configurable Itu Bukan Default Deep Green Bukan Jadi Deep Green Default Yang Ijo Saja Nanti Yang Ijo Ini Kita Bisa Replicasikan Kemana Itu Nanti Kita Konfigur Sendiri Pak Untuk Yang Kedua Pak Apakah Bisa Dijalankan Di Layar Virtualisasi Pak Apakah Bisa Dijalankan Oke Baik Jadi Tidak Ada Masalah Cuman Ya Replicasi Saya Lebih Prefer Kalau Bapak Itu Gunakan Container Vision Daripada Virtualis Vision Pak Untuk Note Note Itu Ya Pak Ya Bisa Juga Seperti Itu Berarti Tidak Masalah Tidak 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 Data Tidak 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 Kita Mau Atur Kompartment Core Secara Pasti Kita Bisa Pake Containerization Jadi Satu Note Kita Pastikan Cuman Satu Core Atau Dua Core Untuk Memastikan Tidak Ada Satu Note Yang Menggunakan Core Yang Lain Itu Itu Juga Bisa Tapi Kalau Virtualisasi Bisa Juga Tapi Sepanjang Kami tahu, virtualisasi itu ternyata tidak benar-benar melakukan apa namanya, partitioning CPU ya, CPU-nya misalnya gini, satu physical machine dengan empat core physics, ternyata di atasnya bisa divisi dengan lima v-core atau enam v-core sehingga virtualisasi itu tidak menjamin one-on-one, sehingga ya, tidak ada bedanya virtualisasi dengan tanpa virtualisasi untuk konteks memisahkan, mempartisi penggunaan CPU ya, Pak Rahmat oke, Pak Rahmat mungkin sudah cukup jelas Pak, ada lagi ya, sudah cukup jelas Pak, terima kasih Pak sama-sama, terima kasih Pak Rahmat Pak Julianto ini ada pertanyaan tadi yang belum sempat terjawab dari Ibu Ramadhani atau Pak Ramadhani, halo Pak atau Bu Lukman, boleh dibantu ini ada pertanyaan dari Pak Ibu Ramadhani dan Pak Yosefan Sina Naga halo salah satu mungkin ya oke Ibu Ramadhani apakah masih hadir? halo oke, mungkin kita ke Pak Yosefan Pak Yosefan, apakah masih hadir di dalam webinar halo Pak di-anmit dulu dong di-anmit dulu sudah Pak, sudah diizinkan sudah oke mungkin nanti kita konfirmasilah kembali ya Pak ya ini kita lanjut untuk polling kedua saja terlebih dahulu ya Pak ya sambil menunggu Pak Yosefan dan juga Ibu Ramadhani oke Lukman, boleh dibantu untuk pollingnya oke oke Lukman ini polling terakhir itu oke mengenai apakah kebutuhan yang selaras dengan solusi sistem data warehouse yang disediakan oleh Deep Green itu sendiri oke, mungkin untuk para peserta webinar bisa dibantu untuk pollingnya ini disini ada empat empat pilihan untuk pollingnya kita tunggu sejenak untuk seluruh peserta webinar bisa mengisi pollingnya oke, sebelumnya saya ingatkan bahwa jangan beranjak terlebih dahulu karena kita akan ada sesi menarik lainnya setelah dari sesi diskusi setelah ini oke, mungkin cukup dari untuk pollingnya Pak Lukman oke oke dan hasilnya adalah kebutuhan yang paling selaras dengan sistem data warehouse yang disediakan oleh Deep Green adalah copy data from production system periodically so as to prevent data lost time to time oke, terima kasih Lukman atas bantu time to time thank you so much untuk bantuannya Lukman dan para peserta webinar terima kasih banyak oke, saya konfirmasi kembali untuk Pak Yosefan halo Pak oke mungkin di sini ada yang raise hand kembali Pak Wahyullah halo Pak Wahyullah oke udah diizinkan halo Pak Wahyullah apakah masih bergabung di webinar oke mungkin lagi ada kegiatan lainnya halo selamat sore oke ada halo selamat sore Pak ya saya Wahyullah lagi ingin bertanya oke Pak Wahyullah ya silahkan Pak iya saya ingin bertanya rentang waktu dikatakan palit dan akurat itu berapa lama ya Pak rentang waktunya itu rentang waktu apa nih Pak maksudnya Pak maksudnya kan data warehouse nya itu kan masuk di sistemnya itu kan bisa dikatakan akan palit dan akurat itu prosesnya berapa lama ya Pak rentang waktunya itu bila dikatakan valid dan akuratnya bila data masuk untuk halo Pak maksudnya valid ini valid datanya valid di dalam data warehouse atau valid validasi proses konversi data dari data source ke data warehouse Pak dua-duanya Pak dua-duanya iya iya dua-duanya Pak ini maksudnya arah pertanyaannya kemana nih Pak saya kurang jelas soalnya data warehouse nya Pak data warehouse nya itu bila dikatakan palit akurat itu rentang waktunya itu berapa lama ya Pak yang mengacu pada penyataan valid dan akurat itu dimana Pak ya ininya Pak di sebentar di ininya Pak di ininya di karakteristik data warehouse nya itu Pak di karakteristik data warehouse nya itu kan apa namanya rentang waktunya itu berapa lama seluruh data pada data warehouse dapat dikatakan akurat atau valid pada rentang waktu berapa lama Pak data warehouse selalu menyerap apapun yang telah dilot oleh data warehouse dari awal terbentuknya data warehouse hingga yang paling terbaru itu Pak mungkin saya coba jawab secara general saja saya sesuatu masih kurang memahami arti kata valid dan akurat yang disebut karena saya gak tahu dimana acuannya jadi valid atau tidak valid akurat atau tidak akurat dari sebuah data itu siapa menentukan ini mungkin pertanyaan yang lebih tepat begitu kali ya siapa yang menentukan sebuah data valid atau tidak valid betul Pak? iya Pak benar Pak itu dia jadi kalau kita tidak bisa menentukan siapa yang menentukan data valid ya saya kira kita gak bisa membahas berapa lamanya jadi kalau misalkan gini validnya data itu ditentukan oleh kesamaan dengan data source nah itu juga bisa dijawab oke kalau acuannya kesamaan dengan data source ya tentunya selama data itu tidak berubah namanya data warehouse itu sebetulnya untuk menemukan data yang statis yang tidak berubah makanya di dalam data warehouse itu ada satu mekanisme atau metode yang kita sebut denormalisasi karena data nya tidak berubah maka kita masih boleh lakukan denormalisasi untuk apa? untuk force check of speed cepatan performance begitu kan apakah denormalisasi menghilangkan validity ya tentunya tidak ya kan tergantung kita merancang strukturnya setiap jadi valid tidak valid data itu tidak tergantung pada berapa lama menurut saya tidak seperti itu kecuali itu ada policy policy satu perusahaan bahwa data yang sudah 10 tahun itu harus dihaguskan karena sudah tidak penting lagi sudah tidak valid mungkin ya itu berarti policy bukan technical yang kita bahas disini adalah technical kita tidak membahas tentang policy mungkin dari OJK punya satu policy data harus di-retend selama 10 tahun tidak boleh kurang atau selama 20 tahun tidak boleh kurang jadi kita harus maintain validity data itu selama 20 tahun mungkin sebenarnya yang lebih cocok bukan validity tapi integrity jadi tugas utama sebuah data warehouse dan juga data base server lainnya adalah menjaga data integrity itu adalah tugas yang paling utama kalau yang disebut dengan data integrity berapa lama nih di-retend mampu menjaga data integrity sebuah data yang besar gitu kan itu sebetulnya tidak bisa ditanyakan kepada di-retend saja tapi juga kepada hardware yang menampung data itu diletakkan di sebuah storage storage itu bisa manetik bisa SSD bisa yang lain mungkin ya dan berapa lama data retention itu bisa tetap ada di dalam storage itu urusan storage teknologinya storage bukan teknologi yang di-green mungkin itu yang bisa saya jawab ke Pak Wahiloh ya kalau akurat saya kira konteks akuratnya saya masih belum bisa menangkap di mana yang disebut dengan akurat gitu kan apakah akurat itu artinya sama persis dengan yang data source-nya artinya mungkin mirip mirip dengan valid ya jadi kira-kira begitu yang saya bisa jawab ke Pak Wahiloh karena saya mohon maaf tidak bisa terlalu memahami arah pertanyaannya Pak mungkin semoga ini bisa dijelaskan ya mau ditanyakan kembali oke Pak oh iya Pak tadi udah ya ya jelas tadi maksudnya akurat tadi kevaliditasnya itu Pak maksudnya tadi oke terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Pak Yosefan dan Ibu Ramadhani apakah ada oke halo oke mungkin kalau belum ada kita lanjut ke sesi berikutnya ya Pak ya silahkan silahkan oke terima kasih untuk seluruh peserta webinar yang sudah mengikuti diskusi dan juga pemaparan dari Pak Julianto tadi oke setelah ini jangan beranjak terlebih dahulu karena kita masih ada sesi quiz dan juga sesi pembagian hadiah oke mungkin sebelumnya kita open camera dulu ya Pak ya kita foto bersama ya untuk seluruh dikembalikan ke ini ke semuanya ya oke oke mungkin Lukman bisa dibantu agar seluruh peserta nanti terlihat oke halo terima kasih oke untuk Pak Gali Pak Wahyuloh dan yang lainnya boleh Pak kita open camera kita ambil take picture sebentar quiznya kapan quiznya nih katanya masih ada quiz ya ya setelah ini oke siap oke mungkin kita di bawah ya dan lainnya boleh di spotlightnya diperlikin dulu spotlightnya oke Pak spotlightnya kalau Man jangan ke Pak Jual aja mungkin gallery view aja Kak Biar bisa kelihat semua Pak Arief Pak Pak Farid Pak Farid Pak Aram kita spotlightnya di ini dulu aja kita view gallery saja gak apa-apa supaya tampil semua gitu Pak Rian Pak Sandi mungkin bisa bergabung Pak Arief sedang tidak bisa oke ini Pak Rahmat Eka Putra gak apa-apa kalau sudah langsung di foto aja kemudian quiz oke kita sama-sama ajungkan jempolnya ini ya spotlightnya gak ini ya apa namanya gak yang semua kotak semua gitu loh di gallery view Pak yang kotak-kotak itu kan ya iya Pak kotak-kotak ini sudah gak aku dapetnya itu kok dapetnya fotonya honey doang gambarnya di pojok kanan Pak di klik pojok kanan mantap Pak Wahyu Pak Aditya sudah bergabung ini oke mungkin dari Luqman sudah siap oke siap jadi gimana begini ya satu oke siapa yang ngabang-ngabangin honey oke boleh satu dua tiga oke Pak Luqman sudah oke sekali lagi mungkin ya Pak ya gaya bebas Pak gaya bebas satu dua tiga oke 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 terima kasih untuk seluruh para peserta mungkin yang lainnya kita bakal lanjut lagi ya ke sesi berikutnya jadi sesi berikutnya itu adalah sesi quiz langsung aja kita quizkan ya betul Pak untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada Luqman namun sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan selama webinar ini berlangsung oke silahkan Luqman saya persilahkan oke terima kasih honey terima kasih Pak Julian saya juga mau ucapkan kalimat penutupan oke saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang mengikuti acara webinar ini semoga ada manfaat yang bisa diambil dan semoga kita bisa meneruskan dan berkita sama di masa mendatang terima kasih semuanya selamat sore oke sore Pak Julianto oke selamat sore Pak Julianto terima kasih banyak terima kasih juga Hani terima kasih Sukma terima kasih juga kepada para penanya tadi wah diskusinya sangat menarik kembali lagi ke saya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi bahwa sesi kita belum berakhir akan ada sesi quiz dan sesi pengumuman untuk dua orang yang memenangkan hadiah oke kita masuk ke sesi quiz ya saya akan melakukan share screen yang terjadi oke oke bapak ibu sudah bisa melihat screen yang saya share ya teknisnya adalah bapak ibu silakan mengakses melalui komputer atau handphone kalau misalnya handphone kami rekomendasikan agar layarnya di rotate jadi horizontal supaya nanti tampilannya lebih maksimal silakan akses ke ekunix.asia slash quiz slash webinar nantinya akan ada satu orang pemenang yang menjawab lima pertanyaan dengan benar dan juga tercepat jadi untuk quiz ini hanya untuk satu orang pemenang saja hadiahnya paling spesial diantara yang lainnya oke Pak Ari Prasetya sudah gabung nih ditunggu yang lainnya saya perlu informasikan juga nantinya di setiap pertanyaan peserta diberikan waktu 15 detik untuk menjawab jadi pastikan menjawab selama rentang waktu tersebut karena kalau misalnya lewat dari waktu itu dan saya sudah next ke pertanyaan selanjutnya maka peserta tidak bisa mengikuti quiz selanjutnya seperti itu jadi pastikan jangan sampai telat mengisi oke sudah banyak peserta yang daftar yang jadi partisipan yang lainnya masih kita tunggu oke apakah yang lain masih mau menyusul oke sepertinya kita menunggu beberapa saat lagi sepertinya masih ada yang otw untuk join di quiz kita pada sore hari ini ayo hadiahnya menarik oke bagaimana oke Pak Gali join oke Pak Alvan Harry Z oke oke jika ada yang merasa kesulitan untuk login boleh tuliskan di kolom komentar nanti tim kami akan bantu oke jam 17.00 pas kita mulai saja quiznya ya tinggal satu menit terakhir oke oke yang lain kita tunggu wah sudah semakin ramai pastikan jawaban yang di submit tepat dan cepat karena skornya yang tercepat mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibanding yang lainnya oke kita mulai ya saya akan mengklik tombol start the quiz satu dua tiga oke pertanyaan pertama di deep print di deep print ada fiturnya xDrive yang mana yang bukan kapabilitas dari xDrive pastikan menjawab dengan cepat dan benar juga supaya poinnya mendapatkan yang paling tinggi lima empat tiga dua satu oke kita lihat hasilnya oke skor sementara Pak 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 P Brianto memimpin diikuti oleh Pak Sarifudin oke yang lainnya silakan menjawab pertanyaan berikutnya dengan benar dan cepat juga supaya bisa menyusul perolehan skor saya next ke pertanyaan kedua MPP di Data Warehouse itu singkatan dari apa oke waktunya habis kita lihat hasil untuk sementara Pak P Brianto memimpin juga disusul sekarang pada ini di peringkat kedua ayo yang lainnya kita next ke pertanyaan ketiga yang bukan merupakan fitur dari Deep Green oke saya tutup Pak P Brianto sekarang bersaing dengan Pak Haris Sanggara disusul dengan Pak Denny kita ke pertanyaan keempat siapa yang akan menyusul nantinya siapa yang akan berada di peringkat pertama di bawah ini yang bukan merupakan manfaat atau keuntungan dari Deep Green 5 5 4 3 2 1 oke kita lihat hasilnya wah sekarang Pak Ramadhani yang menyusul yang memimpin disusul dengan Pak P Brianto oke kita masuk ke pertanyaan pamungkas ke pertanyaan puncak siapa yang akan menjadi juara pada sesi quiz kita sore hari ini kita langsung ke pertanyaan terakhir yang bukan merupakan statement yang benar mengenai Deep Green selamat menikmati oke mohon maaf sebelumnya yang muncul di layar Bapak dan Ibu sekalian yang muncul dari peringkat dua ya mohon maaf tadi saya salah menyebutkan kita lihat pemenangnya berdasarkan hasil poin yang kita peroleh wah Pak Sigit juga sekarang yang menang selamat Pak Sigit Pak Sigit menjadi juara pada sesi quiz kita pada hari ini pastikan data yang di submit pada saat registrasi sesuai nanti akan dihubungi oleh tim kami selamat sekali lagi Pak oke selain ini juga kami akan mengumumkan dua pemenang dengan pertanyaan terbaik mungkin kita bisa undang Pak Julianto Pak Julianto terima kasih Lukman saya mesti pilih ya iya Pak betul Pak saya mesti pilih kan iya Pak dua pertanyaan terbaik jatuh kepada pertanyaan langsung yang diajukan oleh tadi siapa saya lupa namanya Pak Aditya ya Pak Aditya pertama itu pilihan pertama satu kepada Pak Aditya pertama selamat Pak Aditya mendapatkan hadiah dari Lukman apa hadianya Man hadianya ada bluetooth speaker Pak untuk Pak Aditya oh iya tadi saya lupa menyampaikan untuk Pak Sigit mendapatkan through wireless earphone satu lagi Pak untuk penanya terbaik kedua it's very hard to to think about it but I think Pak Farid dari Malaysia has a very good question what is the capacity planning that we have to use in Deep Green so that's the second best question okay Pak Farid thank you for Malaysia yeah thank you Pak Farid congratulations you look good smart band congratulations thank you so much okay terima kasih Pak Jul atas pengumumannya jadi selamat kepada tiga pemenang pada webinar kali ini selamat sekali lagi nanti di akhir acara tim kami akan menghubungi bapak yang menang tadi baiklah bapak dan ibu demikianlah seluruh rangkaian acara pada webinar kali ini saya Lukman mewakili ICUNIX mengucapkan terima kasih di atas partisipasinya tetap semangat tetap jaga kesehatan tetap jaga jarak dimanapun berada dan sampai jumpa di event ICUNIX selanjutnya terima kasih selamat sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati